Terima kasih kepada Anda yang sudah support channel GDN Semoga selalu diberi kesehatan Dimudahkan selurusan Dimurahkan rejekinya Bagi yang baru bergabung Jangan lupa subscribe Aktifkan tanda lonceng Klik like, komen Dan share channel Mimin Penjuru Alam Semesta Pasang headset Siapkan kopi Mari kita kancut ceritanya Tua Primordial Bab 181 CDN Bunuh Jenderal Wang Leng Sengjian bergumam Dia menembak langsung Dan pedang kikuat lainnya menebas Tiba-tiba Bayangan hitam menerobos reruntuhan Langsung menghindari energi pedang Cahaya pedang merah tua menyala Dan pedang menebas ke arah Jenderal Wang Jenderal Wang berteriak keras Meninju dengan pukulan Dan sinar darah tiba-tiba muncul Dia mengerang Dan kemudian melihat bayangan hitam menunjuk jari Kerusuhan kekuatan yang menghancurkan Divin Rune Dan langsung mengenai dada Jenderal Wang Menyedihkan Dengan tangisan Seluruh orang jatuh dan terbang keluar Melihat ini Pasukan yang berpatroli di langit Bergegas maju untuk melindungi Jenderal Wang Dan bayangan hitam menghilang lagi Setelah melukai Jenderal Wang Seolah-olah berteleportasi Dan muncul di depan Leng Sengjian Bayangan pedang merah gelap padat Dan kedap udara Menusuk ke arah Leng Sengjian Secepat kilat Leng Sengjian awalnya Menggunakan pedang untuk melawan Disertai dengan suara benturan yang berdentang Tetapi saat bayangan pedang merah tua itu Mengayun lebih cepat dan lebih cepat Sepertinya ribuan pedang menebasnya Leng Sengjian akhirnya tak terbendung Dia ditikam oleh bayangan pedang Ratusan lubang darah ditusuk di seluruh tubuh dalam sekejap Pedang itu dipotong Dan pedang Leng Sengjian dipotong Dan terbang langsung Leng Sengjian terbanting keras ke tanah Dan dadanya langsung ditusuk oleh pedang ajaib Jika dia tidak mengenakan jubah pertahanan tingkat sudut surga Aku khawatir pedang ini akan mengambil nyawanya Dan membiarkan Leng Sengjian punggungnya keringat dingin keluar Bayangan hitam mengungkapkan sosoknya Dan Limushen yang dipenuhi luka Berdiri di sana dengan api hitam menyala Dan aura kuat yang memancar darinya Semua orang tahu bahwa kultifasinya saat ini adalah seorang raja bela diri Dalam pertempuran ini Ji Yu tidak bisa campur tangan sama sekali Dia memandang Limushen Hatinya bergetar seolah-olah dia dipukul oleh palu godam Wu Wang Jing Bagaimana ini mungkin Dan para prajurit yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan awalnya Melihat bayangan hitam memukul mundur kedua raja Ketika bayangan hitam itu menunjukkan wajahnya Semua orang terkejut Itu dia lagi Sejak Limushen datang ke kota Zhongding Reputasinya secara bertahap menyebar Sejak dia bertarung dengan Yu Lin Di mata para pejuang di kota Zhongding ini Dia adalah seorang jenius yang sangat kuat Untuk berpikir bahwa itu sangat kuat Sehingga dapat mengusir keduanya Raja Terutama beberapa prajurit wanita Yang penuh dengan pemujaan untuk Limushen Di antara mereka Dua orang yang terlibat dalam General Wang dan Leng Seng Jian Adalah yang paling terkejut Ketika bayangan itu muncul dan kemudian mengusir mereka Mereka sangat kuat sehingga mereka tidak bisa melawan Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa bayangan itu ternyata adalah Limushen Titik tanda seru Ketika kultivasi Limushen mencapai ranah Raja Wu Itu sangat menakutkan Dapat dikatakan bahwa Leng Seng Jian dan General Wang Termasuk semua orang yang hadir Memandang rendah Limushen Jin Mu menghela nafas lega Meskipun dia tidak peduli bahwa Limushen tidak mati Dia cukup bahagia Selama pertempuran dengan Jin Ning King Dia bergumam dalam hatinya Sepertinya aku masih meremehkannya Dan Jin Ning King bahkan lebih kejam terhadap Limushen Ada tanda sisik naga di dahi Limushen Dan tanda sisik naga juga diubah oleh sisik naga dari Raja Naga Tinta Yang digunakan oleh Limushen Memberinya sumber kekuatan yang stabil Di kehidupan sebelumnya Dia adalah Wu Zun Ketika dia mengangkat kultivasinya Kerana Raja Wu, penggunaan berbagai kekuatan Limushen Bisa dikatakan telah mencapai puncaknya Bahkan Leng Seng Jian dan General Wang Bukanlah lawannya sama sekali Melihat bahwa Limushen aman dan sehat Zong Rui, yang diblokir oleh keluarga Zong yang lebih tua Juga merasa lega, dan diam-diam mengambil kembali jam cahaya ungu Limushen memandang Leng Seng Jian dan General Wang Dan cahaya pembunuhan melintas di matanya Memegang pedang ajaib, dia menggunakan metode pedang api yang menutupi air untuk menyerang dan membunuh Leng Seng Jian dan General Wang Satu lawan dua Ada keributan di antara para prajurit yang menonton di kejauhan Saya tidak menyangka Limushen menjadi begitu besar Dan untuk melawan dua orang, General Wang, sebagai pembela umum Zong Ding Cheng, sangat kuat Saya mengenalnya, tetapi kekuatannya juga tidak lebih lemah dari General Wang Saya tidak menyangka bahwa Limushen akan berani melakukan ini, dan semua orang terkejut dan terkejut Apakah Limushen terlalu peduli? Kata seorang pejuang Dia bisa melukai kedua raja, dia pasti memiliki kekuatan ini Seorang prajurit berkata dengan ragu Di penonton, banyak orang mensubscribe channel CDN dan memperhatikan pertempuran antara Limushen dan dua raja Dan mereka tidak begitu peduli tentang pertempuran antara Jin Mu dan Jin Ning King Dua raja bela diri Dan setelah Jin Mu tidak melindungi Limushen, dia benar-benar melepaskan tangan dan kakinya, terbuka, dan bertarung dengan Jin Ning King tanpa henti Di sisi lain, General Wang dan Leng Seng Jian saling memandang dan tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan untuk menyerang Limushen bersama-sama, dan Limushen tidak takut sama sekali Pedang ajaib diayunkan, dan cahaya pedang dilepaskan seperti bunga pedang, dan dia menggunakan teknik pedang api yang menutupi air untuk bertarung dengan kedua raja, tetapi dia tidak kehilangan angin Dengan berkah dari rasa spiritual yang kuat, setiap pedang Limushen sangat kuat dan rumit, membuat Leng Seng Jian dan General Wang tidak dapat diprediksi dan sulit untuk dilawan Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan menghindarinya Pedang itu menembus lubang berdarah Ilmu pedangnya sangat kuat, seorang prajurit melihat bayangan pedang yang tak berujung dan berkata dengan linglung Kecuali Jian Ning, aku sama sekali tidak bisa melihat di mana pedangnya Seorang prajurit dari alam Raja Beladiri yang berada di pertempuran eksternal menelan seteguk air liur dan berkata, matanya penuh ketakutan, dia berpikir Jika menghadapi Limushen itu bukan dua Raja Beladiri, tetapi dia, bagaimana mungkin dia memblokir Limu Serangan Gembala Engah Bunga pedang diaduk di tangan Limushen, dan bunga pedang mekar, menembakkan 10.000 ki pedang Pada saat yang sama, pedang ajaib di tangan Limushen melonjak dengan energi surgawi, dan menusuknya dengan pedang lurus, seolah-olah menghancurkan naga kuning TITIK Mendengar embusan, pedang ajaib itu langsung menembus dada Leng Seng Jian Pergi ke neraka Di sebelahnya, General Wang bergerak, dan melihat bahwa dia membuat sidik jari dengan kedua tangan, gulungan kekuatan langit dan bumi melonjak, dan sidik jari itu membombar bir Limushen Reaksi Limushen sangat cepat Pedang ajaib yang menembus Leng Seng Jian langsung berubah menjadi kekuatan roh jahat dan mengalir ke tubuh Leng Seng Jian Telapak tangan, dikirim dengan satu telapak tangan, dan menamparkan Leng Seng Jian Pada saat ini, sidik jari General Wang telah dibombardir, Limushen bergerak cepat tanpa kendur sedikitpun Dia mengirim tripod bintang 9 dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa dan melindunginya di sisinya DENTANG Dengan suara nyaring, sidik jari yang ditekan oleh General Wang menghantam Kuali Jiuxing, dan kekuatannya terguncang kembali Sudut mulut Limushen terangkat, dan dia langsung menarik kembali Jiuxing Ding Dengan satu di tangan kanannya, pedang ajaib dengan kekuatan iblis terbentuk di tangan Limushen lagi Menggunakan teknik penyembunyian abadi, seluruh orang disembunyikan di antara langit dan bumi Pada saat yang sama, Limushen menggunakan Xiao Yao dari awan, melangkah keluar dari langit, dan datang di belakang General Wang Satu gerakan, satu pedang pemusnahan Pedang ini, seperti sinar siang yang menerangi seluruh dunia di malam yang gelap menghilang dalam sekejap Bayangan pedang itu sangat cepat, dan menembus tenggorokan General Wang Bahkan jika General Wang adalah Raja Wu, dan tidak bisa melarikan diri sama sekali Setelah pedang, Limushen mundur 3 meter dan menatap General Wang Seutas darah meledak di tenggorokan General Wang, dan darah menyembur keluar seperti mata air di saat berikutnya General Wang memiliki ketakutan akan kematian di matanya, dan buru-buru memblokir luka dengan tangannya Tetapi tidak peduli apa, dia tidak bisa menghentikan darah mengalir dari tenggorokannya Luka mengalir ke bawah Karena semakin banyak darah menyembur dari luka pedang di tenggorokannya General Wang tidak bisa menghentikan lukanya sama sekali, dan segera seluruh orang berubah menjadi pria berdarah Membuat sedikit suara Limushen bergerak, dia melangkah keluar dan muncul di depan General Wang, yang terluka parah dan sekarat Limushen, yang menggunakan sisik naga Raja Naga, sangat kuat Pedang ini langsung membunuhnya General Wang jatuh ke dalam genangan darah, menyebabkan kulit Leng Seng Jian sangat berubah Ji Yu berpikir untuk membawa Ji Ji Akiang bersamanya beberapa kali Malam yang lalu, penyerang mencegat Limushen, dan pada akhirnya dia satu-satunya yang melarikan diri Adegan itu masih jelas di benaknya Dia mundur beberapa langkah, meskipun dia ingin membunuh Limushen, dia masih penuh dengan takut pada Limushen Dan para pejuang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan bahkan lebih gempar General pelindung di kota Zongding dipenggal oleh Limushen, yang merupakan peristiwa besar Anda harus tahu bahwa General Wang adalah penjaga Daetian, yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di kota Zongding Setelah dipenggal oleh Limushen, saya tidak tahu apa konsekuensinya, tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah ketiganya Daetians di kota Zongding patroli akan sangat marah Pada saat itu, bahkan jika Limushen memiliki perlindungan dari Raja Beladiri yang kuat, dia tidak akan mampu menahan amarah Daetian Sun Tzu Seorang prajurit berkata, dia sudah selesai, dan dia berani membunuh General Wang Apakah dia sudah memikirkan konsekuensinya? Prajurit lain menganggup, tidak pernah menyangka Limushen begitu berani Limushen tidak peduli tentang ini, dan jika General Wang ingin membunuhnya, dia tentu tidak akan membiarkannya pergi Mereka yang ingin membunuhnya harus siap dibunuh Pedang itu menunjuk ke pedang Lengsheng yang terluka parah, dan sudut mulut Limushen terangkat Dia tidak hanya ingin membunuh General Wang Wang, tetapi juga Master Alkimia kelas 4 by Shoupil Venerable Lengsheng Sword Dia membunuh General Wang untuk membalaskan dendam General Wang Ketika Inspektur Langit melihat bahwa General Wang dipenggal oleh Limushen, beberapa orang takut, sementara yang lain marah 7 atau 8 Inspektur Langit bergegas untuk membunuh Limushen Melihat pasukan pengintai langit ini menyerangnya, mata Limushen menembakkan sambaran petir, dan langsung membunuh pasukan pengintai langit ini Pedang, lampu, pedang dan bayangan, ceritan berlanjut, darah memercik ke langit Pedang ajaib itu menembus tubuh Sky Surveyor, mencabutnya dengan letupan, dan memenggal kepala Sky Surveyor lainnya Dalam waktu kurang dari beberapa saat, pasukan survei langit ini mati di tempat yang berbeda Dan mati di jalan darah tidak hanya mewarnai jalan merah, tetapi juga mewarnai pakaian Limushen Dan seluruh pakaian berubah menjadi pakaian darah Bau darah meresap ke seluruh jalan, yang sangat mencurigakan Selain pasukan survei langit yang takut melarikan diri, pasukan survei langit lainnya yang membunuh Limushen tewas di jalan Yang membuat orang-orang yang menonton pertempuran dari kejauhan tidak bisa menahan rasa takut Bab 182 CDN Duan Tianhe Hanya seorang pembunuh, gumam seseorang Membunuh begitu banyak pasukan survei langit, dia mencarinya Ada prajurit yang kuat yang merasakan napas kuat mengalir keluar dari kedalaman kota Zongding Dan jelas bahwa Dai Tian Sun Soho memimpin tentara Tian Sun untuk bergegas ke sini Sekarang Limushen adalah seorang raja, dia secara alami merasakan napas itu Tetapi dia tidak takut sama sekali, dan bergegas menuju Leng Sengjian Leng Sengjian ketakutan, dia tidak tahu mengapa Limushen tidak berada di puncak basis kultivasi Jenderal Bintang 9 Tetapi dia sangat menakutkan ketika dia menggunakan semacam teknik rahasia Untuk membawa basis kultivasinya ke alam raja bela diri Bahkan jika dia bergabung dengan Jenderal Wang, itu bukan lawan Li Tetapi sekarang Jenderal Wang telah dipenggal olehnya Leng Sengjian buru-buru mundur, berpikir pada dirinya sendiri, bocah bau Ketika teknik rahasiamu habis dan kamu mengembalikan kultivasimu ke puncak Jenderal Bintang 9 Aku akan membunuhmu Dengan satu pedang lagi, kamu Melihat Leng Sengjian seperti ini, Limushen tahu apa yang dia pikirkan saat ini Didahi Limushen, sisik naga terus memberi Limushen sumber kekuatan Dan dia menggunakan teknik awan yang bebas dan mudah Leng Sengjian itu melarikan diri setelah mundur Sebuah pedang menebas, tetapi iblis pedang menghancurkan teknik pedang Kecepatannya berubah-ubah, dan pedang ditikam Membuat Leng Sengjian tidak dapat melawan sama sekali Meskipun pedang ini tidak memiliki gerakan itu lebih kuat dari gerakan apapun Dan Leng Sengjian buru-buru menghindarinya Tetapi meskipun demikian, dia terluka di bahu Pedang ajaib itu diubah oleh kekuatan iblis langit dan bumi Sangat tajam dan memotong bahunya secara langsung Kemana harus melarikan diri? Limushen mengeluarkan minuman ringan, dan segera mengejarnya Menggunakan teknik pedang api yang menutupi air untuk menyapu Kianshan Pedang ajaib di tangannya menyapu pedang Dan langsung menyapu pedang Leng Seng yang melarikan diri Rumah-rumah di jalan langsung hanyut dan berubah menjadi reruntuhan Wajah Leng Sengjian pucat di bawah serangan Limushen Dia ketakutan dan mundur, dan Jiyu, yang sedang menonton pertempuran, melihat Leng Sengjian terluka para oleh Limushen Dan bergegas maju untuk melindungi Leng Sengjian Menguasai Wajah Leng Sengjian pucat, dan dia terengah-engah, pergi Pergi Jiyu buru-buru mendukung Leng Sengjian dan pergi Memanggil Pedang ajaib itu menembus kehampaan dan memakukannya di depan Jiyu dengan keras, membuat Jiyu berkeringat Pedang ajaib itu bukan apa-apa, dan tangan Limushen sekali lagi berubah menjadi pedang ajaib dengan kekuatan iblis di tubuhnya Limushen Jiyu berpura-pura tenang dan berkata dengan suara yang dalam Limushen bergegas, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, ayo pergi ke neraka dan katakan itu Guru dan murid Leng Sengjian dan Jiyu melihat bahwa Limushen datang dengan aura pembunuh yang bergulir Wajah mereka sangat berubah, mereka mencium bau kematian, Leng Sengjian mengertakkan gigi Berjuang Ledakan Tapi saat dia bergegas menuju Leng Sengjian dan Jiyu, ekspresi Limushen tiba-tiba berubah, pedang ajaib ditarik Dia langsung mundur, dan tiba-tiba melihat kekejauhan Jin Mu dan Jin Ning King saling menamparkan dan mundur Jin Mu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, patroli Daitian Zong Ding Ceng telah tiba Hah, ketika Jin Mu melihat mayat Jenderal Wang dan sekelompok pasukan patroli langit, wajahnya terkejut Dia sangat perhatian dalam bertarung dengan Jin Ning King Melihat bahwa Limushen baik-baik saja, dia tidak membayar terlalu banyak Perhatian, dalam waktu itu, Limushen benar-benar memenggal Jenderal Wang dan sekelompok tentara yang berada di ranah seni bela diri Pada saat yang sama, Jin Mu melihat Leng Sengjian yang terluka parah, dan hatinya terkejut, dan dia berkata Dengan satu musuh dan dua, satu kematian dan satu cedera, tanpa kerusakan apapun, Limushen sangat kuat Tampaknya Jin Mu telah meremehkan Limushen untuk waktu yang lama, jadi Jin Mu harus mengubah pendapatnya tentang dia Seorang wakil patroli langit akhirnya datang, memimpin ratusan pasukan patroli langit untuk mengepung seluruh jalan Pada saat yang sama, generasi Skywache ini memancarkan tekanan yang menakutkan, menembus area ini Dan para pejuang yang menonton dari kejauhan menjadi pucat di bawah tekanan yang menakutkan ini Dan merasakan kesulitan bernapas Dai Tian Sun Tso ini mengenakan pakaian Qian dan memiliki penampilan biasa Dia adalah seorang pria parubaya yang tinggi, berdiri di langit, dan pakaiannya bebas dari angin Dia membawa tangannya di punggungnya dan membawa keagungan seorang atasan Dia tidak berbicara, tetapi menyapu Jin Ning King, Jin Mu dan Limushen dengan sepasang mata yang tajam Seorang prajurit berkata dengan sungguh-sungguh, tuan-duan ada di sini, Limushen sudah selesai Tentara survei langit mengepung jalan-jalan, sehingga mustahil bagi siapapun untuk pergi Limushen datang ke Jin Mu dan berkata dengan suara rendah Saya membunuh orang yang menjabat sebagai Dai Tian Sun Tso Saya tidak menyangka Dai Tian Sun Tso datang begitu cepat dan melarikan diri dari area di sebelah kiri Limushen sangat waspada, dia bisa melihat bahwa daerah sekitarnya di sebelah kiri agak lemah Jika mereka melarikan diri dari daerah itu, generasi pengamat langit ini mungkin tidak punya waktu untuk mengetahuinya Keduanya masih memiliki peluang bagus untuk melarikan diri Dari kota Zhong Ding Jin Mu menganggup diam-diam, kekuatannya berkumpul, siap untuk menerobos ke area di sebelah kiri Siapa yang membunuh Jendral Wang? Duan Tianhe berkata dengan dingin Matanya sangat tajam dan tajam, yang membuat Ji Yu tidak berani melihat secara langsung Dan Zhong Rui, yang sedang menonton pertempuran di keluarga Zhong, khawatir Jendral ini adalah patroli Dai Tian paling kuat di kota Zhong Ding Dengan keberadaannya, bahkan jika Jin Mu ini adalah orang kuat di alam Raja Bela Diri Dia tidak dapat melarikan diri dengan Limushen sama sekali Apa yang harus saya lakukan? Pikir Zhong Rui Dia sangat cemas, dan terus memikirkan cara menyelamatkan Limushen agar tidak pergi Di halaman belakang rumah Zhong, Zhong Bugui melihat lubang besar yang dibentuk oleh gua es dan berdiri diam Dia tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di luar rumah Zhong Zhong Wudi, aku tidak berharap kamu mati pada akhirnya Jangan khawatir, aku akan memberi putrimu rumah yang bagus Zhong Bugui bergumam, cahaya aneh melintas di matanya Pada akhirnya, ada senyum aneh di sudut mulut Zhong Burek Dan kekuatan yang berasal dari lubang besar ini mengejutkannya Di bawah kekuatan semacam ini, Zhong Wudi tidak dapat bertahan sama sekali Ketika kekuatan ini menghilang, Zhong Bugui dapat membawa orang ke Dakeng Zhong Untuk memeriksa apakah Zhong Wudi mati dan berubah menjadi abu dalam penghancuran diri dari racun jahat Sepertinya dia seharusnya tidak dapat menemukan tubuhnya, kan? Zhong Bu menyesal Di sisi lain, Duan Tianhe memandang Limushen dan Jin Mu dan berkata lagi Saya akan bertanya lagi, siapa yang membunuh Jenderal Wang? Prajurit yang menonton dari kejauhan menghela nafas, Limushen membunuh Jenderal Wang, dan dia pasti akan mati Sayang sekali Tian Zhao yang begitu kuat, dengan waktu yang diberikan Dia pasti akan menjadi kelompok orang yang paling kuat di Wilderness Timur Seseorang menghela nafas Di benua dewa dan dewa, tidak ada kekurangan jenius Setiap hari, mereka tidak tahu berapa banyak jenius yang mati di tengah Meskipun mereka menghela nafas dan menyesal, mereka tidak mengatakan apa-apa Limushen memandang Duan Tianhe, sudut mulutnya terangkat, aku membunuhnya Siapa kamu? Sinar cahaya di mata Duan Tianhe sepertinya menembak lurus ke arah Limushen Dan Limushen berkata dengan ringan, Limushen hanyalah orang kecil Merasakan basis kultivasi Limushen, Duan Tianhe cukup terkejut Dia tidak menyangka bahwa basis kultivasinya telah mencapai ranah Raja Wu pada usia yang begitu muda Dan dia juga membunuh Jenderal Wang, yang membuat Duan Tianhe menatapnya dengan kekaguman Namun, ketika Duan Tianhe mengamati Limushen dengan cermat, matanya menunjukkan keterkejutan Ternyata tingkat kultivasi Limushen tidak mencapai ranah Raja Wu Tetapi dia mengandalkan semacam teknik rahasia untuk meningkatkan kultivasinya ke ranah Raja Wu Ini tidak hanya membuat Duan Tianhe membenci, tetapi membuatnya semakin terkejut Anda harus tahu bahwa meskipun basis kultivasi seorang seniman bela diri ditingkatkan dengan menggunakan teknik rahasia Dia tidak tahu apa-apa tentang penguasaan alam tertentu itu Dan dia tidak dapat menggunakan kekuatannya Dan Limushen mampu membunuh Jenderal Wang yang merupakan pelindung jenderal di kota Zhongding Dengan meningkatkan kultivasinya sendiri ke ranah Raja Wu, bagaimana mungkin Namun, Duan Tianhe tidak banyak bicara Karena seseorang berani membunuh orang yang menggantikan Tian Xuan Duan Tianhe secara alami akan membuatnya membayar harga yang pantas untuknya Karena kamu membunuh Jenderal Wang, maka kamu harus membayar nyawanya Duan Tianhe menembak langsung Dia mengangkat tangan kirinya Dan pisau busur yang diubah oleh kekuatan langit dan bumi muncul di tangannya Setelah itu, Duan Tianhe langsung menarik tali busur Dan bulu panah yang dibentuk oleh kekuatan langit dan bumi langsung ditembakkan oleh Duan Tianhe Kekuatan bulu panah ini sangat menakutkan Dan Limushen tidak bisa menahannya sama sekali Dengan kekuatan yang tak tertandingi Jin Mu menembak dan kekuatannya langsung meledak Ketika hujan panah datang, dia langsung meraihnya Dan kemudian membawa Limushen untuk menghindar Kekuatan langit dan bumi bergejolak Dan telapak tangan besar lahir dari langit Menamparkan langsung ke langit yang mengamati tentara di area di sebelah kiri Ada ledakan keras, kekuatan langit dan bumi berguling Telapak tangan besar jatuh Dan beberapa patroli langit mati secara tragis Yang membuat Duan Tianhe sedikit mengernyit Dan sosoknya melintas di depan Jin Mu Memegang tanda aneh di keduanya Tangan, dan tiba-tiba mendorongnya ke Jin Mu Di tubuhnya, Jin Mu mengerang, dan seluruh orang terbang langsung Limushen menembak pedang ajaibnya menebas Dan pada saat yang sama Dong Tian menunjuk Duan Tianhe untuk membunuh Tetapi kultivasi Duan Tianhe sangat kuat Bahkan jika Limushen meningkatkan kultivasinya kerana Raja Wu Dia tidak akan menjadi raja Lawan dari Tianhe ini sama sekali Kemudian Duan Tianhe meninju dada Limushen Limushen mengerang, dan seluruh orang terbang langsung Pada saat yang sama, sisik naga didahinya berkedip dan langsung jatuh Setelah kehilangan sisik naga, tingkat kultivasi Limushen langsung turun Dari Raja Wu, dia dengan cepat jatuh kembali ke puncak Jendral Bintang 9 Ukulan ini benar-benar melukai tubuh Limushen Dia tidak memiliki kemampuan untuk berdiri, dan berada di ambang kematian Duan Tianhe mengambil sisik naga dan terkejut, dan berkata kepada Limushen Limushen, kamu pasti mengandalkan skala naga untuk meningkatkan kultivasimu ke alam Raja Wu Apakah kamu masih memiliki sisik naga ini? Limushen tidak berbicara, Jinmu mengambil Limushen dan ingin melarikan diri Jin Ningking menembak balik Jinmu Hati Jinmu dan Limushen telah tenggelam ke titik tertentu Mereka tahu bahwa ada dua raja bela diri yang hebat di sini Dan mereka tidak bisa pergi dari sini sama sekali Duan Tianhe langsung menghancurkan sisik naga yang telah kehilangan kekuatannya Dan berkata kepada Jinmu, aku tahu kamu dari suku Jinhai Kamu bisa pergi, tapi dia tidak bisa pergi Lalu kenapa aku harus membawanya pergi? Duan Tianhe menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa mengambilnya Bab 183 CDN Penjara Duan Fu Tian Jinmu mencoba lagi, tetapi pada saat ini Duan Tianhe tiba-tiba muncul di depan Jinmu Dia meremas tanda di tangannya dan membantingnya ke tubuh Jinmu lagi Jinmu berdarah dan terbang keluar Saat berikutnya, Duan Tianhe mengorbankan harta karun surgawi yang aneh Dan langsung menyegel kayu emas di jamnya, yang tidak mungkin ditembus Melihat bahwa Duan Tianhe menyegel kayu emas dengan harta dan tidak dapat melarikan diri Jin Ningking langsung menyerang Limushen dan ingin membunuhnya di sini Wajah Zhong Rui sangat berubah Dan dia pergi untuk menyelamatkan Limushen meskipun ada halangan dari para tetua Zhong Ziguang Bel dikirim langsung oleh Zhong Rui Tetapi ditampar oleh Jin Ningking dan terbang keluar, menghancurkan sebuah rumah dengan keras Penatua Zhong mengambil tindakan dan secara langsung memblokir kekuatan spiritual di tubuh Zhong Rui Urusannya bukan urusanmu, kita hanya perlu menjadi penonton Kata induk Zhong kepada Zhong Rui Zhong Rui berkata dengan sungguh-sungguh Limushen adalah temanku, bagaimana aku bisa melihatnya mati di tangan Jin Ningking Dialah yang membunuh Patriark sebelumnya Ketika dia meninggal, dia akan mengambil nyawanya untuk Patriark, kata elder Zhong Dingin Zhong Rui menggertakan giginya, matanya tidak mau Dan akhirnya dia menghela nafas tanpa daya Saudara Li, maafkan aku, aku tidak bisa melakukan apa-apa Setelah Jin Ningking menghancurkan jam cahaya ungu yang diserang oleh Zhong Rui Dia membunuh Limushen yang terluka parah Dia ingin melenyapkan Limushen Kekuatan langit dan bumi berguling, dan dia menamparkan telapak tangan Limushen Tian Linggai Tidak peduli bagaimana Limushen menghindarinya, dia akan dilenyapkan Limushen tidak bisa menghindarinya, dan dia siap untuk mulai menggunakan keterampilan terlarang Dalam ilmu pedang-pedang iblis disintegrasi, Bajian Lushuang Hanya dengan menggunakan keterampilan terlarang dalam ilmu pedang Sword Demon Disintegration Limushen dapat memiliki kesempatan hidup Tetapi sebelum Limushen menggunakan keterampilan terlarang dalam ilmu pedang Untuk menghancurkan iblis pedang Duan Tianhe tiba-tiba muncul di depan Limushen untuk bertarung dengan kedua telapak tangan Mendengar ledakan keras basis kultivasi dari dua raja bela diri meledak tiba-tiba Duan Tianhe tetap tidak bergerak, dan Ji Ningking mundur langsung setelah kedua telapak tangan bertabrakan Mundur tujuh atau delapan langkah sebelum berhenti dengan layak Ji Ningking dengan marah berkata, Duan Tianhe, apa maksudmu? Leng Sengjian dan Ji Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa Duan Tianhe akan menghentikan Ji Ningking membunuh Limushen Duan Tianhe tersenyum ringan, itu tidak berarti apa-apa, aku hanya tidak ingin kamu membunuhnya Dia membunuh Jendral Wang, tidakkah kamu ingin membalaskan dendamnya? Duan Tianhe menggelengkan kepalanya, Jendral Wang adalah orang dari Wang Xiu Meskipun saya juga penjaga langit, bukan saya yang akan membalaskan dendam Jendral Wang, tetapi dia Ji Ningking bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Limushen juga penasaran mengapa Duan Tianhe tidak membunuhnya Seseorang akan membawanya ke penjara surgawi Duan Mansion Duan Tianhe memerintahkan langsung ke Sky Survey Army Tentara Survei Langit menangkap Limushen yang terluka parah dan mengantarnya ke rumah Duan Ji Ningking mengerutkan kening, dan Ji Yu Zhe tidak mau melihat Limushen dibawa pergi oleh Sky Survey Army Mengapa Duan Tianhe tidak membunuhnya, tetapi malah memasukkannya ke penjara? Kata Leng Seng Jianxin Pergi, pergi dari sini Meskipun Ji Ningking tidak mau, dia menatap Duan Tianhe dengan dingin dan pergi bersama Ji Yu dan Leng Seng Jian Wajah Leng Seng Jian pucat, dan dia berbisik kepada Ji Ningking Jika kamu tidak menyingkirkan anak ini, akan ada masalah tanpa akhir Ji Ningking menganggup, bakat Limushen sangat tinggi, dan sekarang dia memiliki dendam terhadapnya Jika dia tidak menyingkirkannya, jika dia bertahan itu akan menjadi ancaman besar bagi mereka di masa depan Duan Tianhe tidak lagi peduli dengan Ji Ningking dan yang lainnya, tetapi datang ke Jinmu yang disegel oleh harta itu Apakah kamu dari suku Jinhai? Jinmu tidak berbicara Klan Jinhai adalah klan besar di Zhongzu, dan lima wilayah benua dewa abadi dipisahkan Bagaimana kamu datang ke Donghuang? Jinmu masih tidak berbicara, hanya menatap Duan Tianhe Duan Tianhe tersenyum dan mengambil harta itu kembali Kamu dari klan Jinhai, aku tidak akan membunuhmu, pergi saja Terima kasih, sudah bantu subscribe channel cerita Donghuang novel Jinmu berbicara, dan setelah berbicara, dia langsung mengantar Linghong dan pergi Seorang prajurit survei langit melangkah maju dan bertanya dengan curiga, mengapa tuanmu membiarkan dia pergi Pemuda itu ditangkap, jadi dia mungkin tidak akan berhenti Tidak masalah, Duan Manchen dijaga ketat Bahkan jika dia adalah orang kuat di Marsial Monarch Realem, dia tidak bisa membawa orang pergi dari penjara Duan Manchen Aku tidak membunuhnya Prajurit yang menyaksikan pertempuran itu sangat penasaran, dan matanya penuh dengan warna-warna aneh Mengapa tuan Duan tidak membunuhnya? Anda harus tahu bahwa dia dan tuan Wang adalah penjaga langit di kota Zhongding Jika anda membiarkannya pergi seperti ini, apa yang akan tuan Wang katakan? Para pejuang yang menonton dari kejauhan banyak bicara, dan saya benar-benar tidak mengerti mengapa orang dewasa ini tidak membunuh Limushen Zhongrui merasa lega saat melihat Limushen dibawa ke rumah Duan oleh tentara survei langit, dan berkata dalam hatinya, kita harus menemukan cara agar Limushen pergi Limushen langsung dibawa ke keluarga Duan oleh Tian Sun Jun Dia diam-diam mengedarkan kekuatan roh abadi di tubuhnya untuk menyembuhkan luka serius yang dideritanya Di segel, kekuatan roh abadi di tubuh Limushen stagnan dan langsung menghilang Darah mengalir di sekujur tubuhnya, dia menghela nafas dan tidak bisa menahannya, jadi dia hanya bisa dibawa ke Duan Manshen oleh Sky Survey Army Di kota Zhongding, setelah pertempuran ini, reputasi Limushen tersebar luas di antara Zhongding Chen Gunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kultivasi seseorang kerana Raja Seni Bela Diri, dan membunuh Raja Umum dan Raja Seni Bela Diri lainnya dengan satu musuh Dia kuat dan tak terkalahkan Pada akhirnya, jika bukan karena keberadaan Lord Duan, saya khawatir Limushen akan melarikan diri dengan jinmu Titik Di kota Zhongding, hampir semua orang tahu tentang Limushen Kekuatannya telah terpatri di benak para pejuang di kota, tetapi mereka tidak tahu bahwa Limushen dibawa ke penjara surgawi Duan Fu Apa yang akan terjadi pada akhirnya? Mereka semua sangat ingin tahu apakah mereka akan dibunuh oleh Duan Tianhe Di antara mereka adalah gadis-gadis muda yang memuja Limushen Mereka telah menyaksikan kekuatan Limushen dan penuh kekaguman dan penyembahan padanya Karena sejauh ini, Limushen adalah jenius paling kuat yang pernah mereka lihat Kedua Tapi yang paling membuat mereka penasaran adalah kenapa Limushen begitu kuat dan dia tidak termasuk dalam daftar jenderal militer Dengan kekuatan Limushen, dia setidaknya bisa masuk 20 besar dalam daftar jenderal militer Dan mungkin dia telah datang ke Xianjing Shen pada saat ini Cao berencana memasuki menara langit dan bumi dengan bergabung dengan pengadilan abadi Desolate Timur untuk bersaing memperebutkan daftar General... The Duan Mansion luar biasa, dijaga oleh Sky Survey Army, Loteng Monroe, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya Penjara surgawi terletak di taman belakang Mansion Duan, di mana ia dijaga oleh sejumlah besar pasukan berat dipimpin oleh tiga tentara survei surgawi Wu Wangjing Memimpin ratusan tentara survei surgawi untuk menjebak surga dengan kuat Diberikan oleh Lord Duan, siapapun tidak ada yang bisa masuk penjara ini Di penjara surgawi, itu suram dan lembab tetapi Duan Tianhe, sebagai tahanan yang telah ditahan oleh Tian Suan Sou selama bertahun-tahun, memiliki lebih dari selusin orang Dan masing-masing dari mereka sudah sangat berantakan dan berlama-lama di penjara tapi sepuluh ini Budidaya beberapa tahanan sangat kuat Hampir semua orang berada di ranah Raja Beladiri Mereka hanya menggunakan gelang kaki yang dibuat oleh senyuan untuk memenjarakan budidaya mereka Meskipun budidaya mereka kuat, mereka berada di penjara surgawi Hanya seorang tahanan biasa, tidak mampu berjuang sama sekali, mereka telah putus asa dari hari yang gelap ini Klik Dengan suara yang tajam, gerbang besi penjara Tianjing, yang tebalnya puluhan meter, dibuka Dan dua pasukan pengintai langit membawa Limushen ke penjara Tianjing Tata tapak, wajah Limushen sangat pucat, karena kekuatan roh abadi di tubuhnya terpenjara dan tidak bisa menyembuhkan luka di tubuhnya Para tahanan yang di penjara di penjara berjalan melewati penjara besi yang terbuat dari besi ilahi dan menatap Limushen dengan rasa ingin tahu Ketika mereka melihat bahwa Limushen hanyalah seorang pemuda yang terluka parah di puncak Jendral Bintang 9 Mereka sedikit terkejut, mereka harus tahu bahwa di penjara ini Hanya yang kuat dan tidak mampu ditekan yang dipenjarakan secara berurutan Untuk mencegah mereka melarikan diri seorang pria muda dikurung di sini Lebih dari selusin tahanan bertanya tentang dua patroli langit Tatapan Sky Survey Army sangat dingin, dan mata para tahanan ini penuh dengan penghinaan dan jijik Sekelompok sampah menyingkir, tentara survei langit memegang cambuk panjang yang terbuat dari tulang binatang buas di tangannya Dan dengan paksa, dia menamparkan seorang tahanan yang sedang bertanya Ada suara renyah, dan ada noda darah di wajah pria itu dalam sekejap, tetapi dia tidak melawan Pada hari-hari di penjara, meskipun dia adalah raja, dia sudah menyerah kepada pasukan pengintai langit ini Dan seluruh orang mundur langsung ke penjara Di bagian terdalam, bagian terdalam dari ketakutan membawa niat membunuh Limushen memandang para tahanan dengan rasa ingin tahu, dan para tahanan juga menatapnya dengan rasa ingin tahu Apa yang kamu lihat? Pergi! Terkunci! 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 Cambuk tulang di tangan Sky Survey Army dipukuli pada besi ilahi di penjara, dan percikan terbang kemana-mana Membuat para tahanan ini tidak berani melihat ke belakang ke penjara Setelah itu, Limushen dibawa ke sel oleh Sky Survey Army, melemparkannya langsung, menutup pintu sel, dan mengunci kunci besar Melihat Limushen di penjara, tentara survei langit menunjukkan ekspresi kejam dan berkata Nak, tetaplah di penjara untukku Jika ada yang salah, biarkan aku melihat bagaimana aku akan berurusan denganmu Dia melambaikan cambuk tulang di tangannya, mendengus, dan dua pasukan survei langit langsung meninggalkan penjara Wajah Limushen pucat, dan dia sedikit mengernyit ketika dia melihat penjara surgawi ini Dan berkata dalam hatinya, penjara surgawi ini pasti dibangun bersama oleh Tuan Yuan Tian dan Tuan Tian Bao Tampaknya tidak semudah itu untuk melarikan diri Meskipun dia dipenjara di penjara surgawi, bagaimana mungkin Limushen duduk diam Dia secara alami memikirkan cara untuk melarikan diri dari penjara surgawi ini Untuk melarikan diri, Anda harus terlebih dahulu memulihkan roh abadi yang terpenjara di dalam tubuh Anda Yang merupakan premis untuk melarikan diri Setelah dua pasukan pengintai langit pergi, tawanan itu menatap Limushen Seseorang bertanya langsung, mengapa kamu ditangkap di sini? Limushen melihat para tahanan ini, budidaya orang-orang ini sangat menakutkan Tetapi mereka di penjara seperti dirinya sendiri Seseorang melihat bahwa Limushen tidak berbicara, wajahnya tenggelam Dan dia berkata dengan dingin, wah jika saya menanyakan sesuatu Anda menjawab Tahanan ini telah berada di penjara untuk waktu yang lama Dan kepribadian mereka sangat mudah tersinggung dan mudah tersinggung Dan setengah dari mereka memandang Limushen dengan dingin Ada orang lain yang tidak berbicara, dan menatap Limushen dengan lebih ingin tahu Bab 184 CDN Tuan Racun Anda harus tahu bahwa Limushen hanyalah seorang pejuang di ranah jenderal militer Meskipun kekuatan mereka telah di penjara, kultifasi mereka masih ada Kebanyakan orang sangat takut ketika mereka melihatnya Tanpa diduga, Limushen berperilaku sangat sederhana Namun, Limushen masih mengatakan bahwa dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri Dari penjara yang dijaga ketat ini sendirian Hari ini, saya membunuh orang-orang Wang Meng dan ditangkap oleh Duan Tianhe Untuk mencegah saya diselamatkan, saya ditahan di sini Orang-orang Wang Meng Limushen menganggup, Jenderal Hu Cheng, Jenderal Wang Dan pada saat yang sama membunuh banyak tentara patroli langit Setelah mendengarkan kata-kata Limushen Mereka semua sangat terkejut dan menatap Limushen Kamu, membunuh Jenderal Wang Dengan budidaya puncak Jenderal Bintang 9 Mereka membunuh Jenderal Wang yang berada di ranah Wu Wang Dan mereka tidak percaya ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Limushen Limushen menganggup lagi Aku bisa menggunakan teknik rahasiaku untuk meningkatkan kultifasiku Kerana Raja Bela Diri sebelum aku bisa membunuhnya Kamu benar-benar sudah subscribe channel CDN dan membunuh Jenderal Wang Melihat bahwa Limushen tidak berbohong Para tahanan ini mempercayai kata-kata Limushen Tetapi mereka tidak menyangka pemuda ini begitu kuat mengejutkan Meskipun keduanya adalah Raja Kultifasi mereka kurang lebih sama dengan Jenderal Wang Mereka tidak berani memandang rendah pemuda ini di penjara Pada saat ini, seorang pria kurus bertanya dengan curiga Karena kamu membunuh orang-orang Wang Meng, mengapa Duan Tianhe tidak membunuhmu? Anda harus tahu bahwa Dai Tian Sun Tzu adalah orang yang dikirim untuk memerintah oleh dinasti ilahi Xianjing Dan dinasti ilahi Xianjing adalah kekuatan transcendent di seluruh wastelen timur Kota Zhongding milik sebuah kota di dinasti ilahi Xianjing Membunuh Dai Tian Sun penjaga itu adalah kejahatan besar Dan dia tidak membunuhnya, yang membuat para tahanan ini sangat terkejut Limushen mengangguk, dia tahu bahwa Tianhe tidak membunuhnya Pasti ada beberapa alasan, mungkin tidak akan lama Dia datang ke Tianjing untuk menemukannya, dan pada saat itu Dia tahu mengapa dia tidak membunuhnya Setelah itu, setelah menanyai Limushen, para tahanan ini berhenti berbicara dengan Limushen Dan masing-masing tetap diam di penjara surgawi Jelas, mereka telah berada di penjara surga untuk waktu yang lama Yang membuat karakter para tahanan ini menjadi sedikit menarik diri Limushen juga tidak berbicara, berlutut di tanah Mencoba menjalankan sutra iblis abadi untuk membiarkan kekuatan roh abadi membebaskan diri Beberapa tahanan melihat Limushen seperti ini Dan berkata kepada Limushen, tidak ada gunanya, kami sudah mencobanya Ini adalah rantai kurungan yang dibuat oleh Master Tian Bao Setelah dipenjara oleh rantai, kecuali para prajurit itu menggunakan khusus kunci untuk membukanya, jika tidak Tidak mungkin, jika rantai yang dipenjara tidak dibuka Maka tidak ada harapan untuk memulihkan kekuatan spiritual yang terpenjara di dalam tubuh Setelah berbicara, tahanan itu melepaskan rantai berat di tangan dan kakinya Merasa tidak berdaya dan tidak mau Jelas, mereka sudah mencoba, dan pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain menyerah Limushen sedikit merenung, tapi dia tidak menyerah, menjalankan Zen Shi Xian Mo Jing Zen Shi Xian Mo Jing telah berjalan selama beberapa siklus, tetapi kekuatan roh abadi yang dipenjara di dalam tubuh belum menembus penjara Seorang tahanan mencibir, pikirkan cara lain Wah, karena kamu datang ke penjara hari ini, kamu bisa tenang Kami sudah mencoba semua yang kami bisa, tetapi tidak ada cara sedikit pun untuk melakukannya Tidak bisa, bukan berarti aku bisa Limushen berkata enteng Meskipun ini diciptakan oleh Master Tian Bao, semua hal saling menguatkan, dan secara alami akan ada cara untuk memutuskan rantai pemenjaraan Oke, kalau begitu kita lihat apa yang bisa kamu lakukan Para tahanan ini tidak percaya pada Limushen, dan ada lelucon di mata mereka Limushen bukan orang pertama, setiap orang yang datang telah mencoba ini, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya Belum menyerah, putus asa untuk tinggal di penjara yang gelap ini, dalam keadaan linglung Limushen melihat buku asal di laut kesadaran untuk melihat apakah ada cara untuk menggunakan rantai itu Para tahanan itu hanya meliriknya dan tetap di samping Beberapa sedang tidur, beberapa linglung, beberapa diam, dan keseluruhannya lembab dan gelap penjara surgawi itu menjadi sunyi senyap Saya tidak tahu berapa lama otak Limushen kacau, dan apa yang dicatat dalam kitab asal terlalu misterius Butuh setidaknya beberapa tahun untuk membaca seluruh kitab asal Pada saat Wu Zunjing, jiwanya cukup kuat untuk menguasai ilmu dalam kitab surga yang asli Tidak ada catatan di bab Yuantian kelas 1 Limushen berpikir dalam hati, menggelengkan kepalanya di matanya Sebagai master Yuantian kelas 1, Limushen hanya bisa memeriksa apa yang bisa dipraktikan oleh Yuantianshi kelas 1 Sayangnya, itu tidak termasuk dalam bab Yuantian kelas 1 Tidak ada catatan tentang rantai pemenjaraan seperti itu Limushen menyerah untuk mencari dan memutuskan rantai melalui buku asal Dia sedikit mengernyit dan berkata dalam hatinya, metode ini tidak akan berhasil, sepertinya kita hanya bisa memikirkan metode lain Luka di tubuhnya masih berdarah dan tidak bisa dihentikan sama sekali Organ dalam dan tulang dan tulang di tubuh Limushen langsung terluka oleh pukulan Tianhe, tubuhnya sakit parah Dan lukanya sulit untuk disembuhkan Sembuh Merobek Limushen menggunakan mulutnya untuk menggigit pakaian yang berlumuran darah dan membalut lukanya Dan pada saat ini, dari sel di sebelahnya Sebuah botol batu yang tidak licin di musim gugur dilemparkan ke depan Limushen Di sel sebelah Limushen, ada seorang pria Dia sangat lemah, napasnya lemah, dan dia duduk lumpuh di sana seperti patung batu Terlihat tua Hanya saja di penjara, pria parubaya ini jelas telah mengalami banyak siksaan yang tidak manusiawi Kulitnya setua orang tua Dan dia mengenakan kemeja compang kemping yang ditutupi dengan luka yang telah sembuh Apa ini? Limushen mengambil botol batu dan membukanya Dan bau busuk keluar, menyebabkan Limushen sedikit mengernyit Pria kurus di sel lain melihat botol batu di tangan Limushen dengan penuh semangat Wah, kamu tidak mau botol batu ini, berikan padaku, aku membutuhkannya Limushen tidak peduli dengan pria kurus itu Tetapi datang ke tepi sel dan menatap pria parubaya yang menua Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan menatap Limushen Matanya sangat gelap tanpa jejak kilau, seperti orang buta Ini untuk penyembuhan Jika kamu mengoleskannya pada luka, luka besok hampir sembuh Limushen terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih memiliki obat penyembuh Tidak hanya pria kurus yang iri pada Limushen Tetapi bahkan para tahanan di sel lain juga sangat iri pada Limushen Saya tidak tahu mengapa Tuan Racun memberi Limushen obat suci Kita harus tahu bahwa mereka biasanya dipukuli dan terluka parah Oleh tentara patroli langit, Tuan menerima sedikit obat mujarab Tetapi bahkan sedikit sudah cukup untuk menyembuhkan luka serius mereka Wah, kamu tidak bisa menghabiskan satu botol, jadi hematlah sedikit untuk itu Seorang tahanan berkata kepada Limushen Limushen menggali lumpur obat gelap di botol batu dengan jari-jarinya Dan bau busuk meresap keluar, rasanya seperti vitalitas yang melonjak dituangkan ke dalam luka Hati Limushen terkejut, dan dia berkata, lumpur obat ini memiliki efek ajaib Tidak perlu sebanyak itu, cukup oleskan sedikit pada lukanya Kata seorang tahanan dengan sedih Limushen bertanya, lumpur obat macam apa ini? Para tawanan ini menggelengkan kepala, mereka hanya menatap Tuan Racun Yang seperti patung bersila di dalam sel ini adalah obat penyembuh yang dibuat oleh Tuan Racun Jika Tuan Racun tidak membantu, saya khawatir Kita pasti sudah dipukuli sampai mati oleh tentara survei langit Di antara kata-kata, mereka penuh dengan rasa terima kasih kepada pria parubaya itu Tuan Racun, Limushen menatap tahanan itu dengan bingung Pupil matanya tiba-tiba menyusut Racun Tuan ini sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat di kehidupan sebelumnya Master Poison memandang Limushen, lalu memejamkan matanya Tuan Po adalah seorang alkemis, tetapi dia memurnikan racun Seorang tahanan berkata, meskipun dia berterima kasih kepada Tuan Po, dia juga takut padanya Alkemis yang menggunakan racun, juga dikenal sebagai ahli racun, adalah cabang dari ahli kimia Mereka memiliki berbagai metode menggunakan racun untuk membuat orang mati tanpa terlihat Dan mereka tidak tahu kapan mereka diracuni oleh ahli racun Ahli racun adalah yang paling ditakuti oleh para pejuang Di penjara surgawi ini, pernah ada seorang tahanan yang basis kultifasinya dekat dengan ranah Raja Beladiri Anda harus tahu bahwa Tuan Racun tidak pernah pindah ke dalam sel Ada pun bagaimana dia meracuni tahanan, tidak ada yang tahu Sejak itu, semua tahanan di penjara surgawi penuh dengan ketakutan akan Tuan Racun Saya tidak tahu berapa banyak Master Racun-Master Racun ini, pikir Li Mushen Dia memandang Tuan Racun, menutupi luka di tubuhnya dengan lumpur, melihat rantai besi yang memenjarakan kekuatan spiritualnya, dan sudah memikirkan cara Klik Pintu penjara surgawi terbuka, dan di luar sudah gelap, dan cahaya bulan bersinar dari pintu yang terbuka lebar, dan mata semua orang terfokus pada bagian luar penjara Bahkan Master Poison membuka matanya dan melihat dengan mata kusam Duan Tianhe berjalan ke penjara surgawi dengan tangan di punggungnya dan tanpa ekspresi Para tahanan di penjara surgawi terdiam, dan Li Mushen tahu bahwa mereka sangat takut pada segmen Tianhe ini Duan Tianhe datang ke Li Mushen Li Mushen menyingkirkan botol batu itu dan menatap Duan Tianhe Duan Tianhe tanpa ekspresi, lalu tersenyum, Li Mushen, bagaimana kalau tinggal di sini? Bagus sekali, kata Li Mushen Duan Tianhe menganggup, wejun klan Jinhe menyelinap ke keluarga Duan hari ini dan ingin menyelamatkan Mu, tetapi dia gagal Lalu apa? Li Mushen bertanya Duan Tianhe berkata, lalu dia terluka parah, dan dia tidak akan datang untuk menyelamatkan Mu dalam waktu singkat Li Mushen terdiam, Jinmu hanya akan melindungi dirinya sendiri selama 3 hari, dan sekarang dia terluka parah, dia pasti tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri Dia tidak akan datang ke Duan Fu untuk menyelamatkannya, dia seharusnya meninggalkan kota Zongding Duan Tianhe bertanya dengan rasa ingin tahu, Li Mushen, membunuh Jendral Wang dan tentara survei langit di kota Zongding adalah kejahatan besar Mengapa kamu tidak ingin tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Bab 185. CDN. Saya punya cara Li Mushen menggelengkan kepalanya, dan para tahanan lainnya juga menusuk telinga mereka dan ingin tahu mengapa Duan Tianhe tersenyum dan melambaikan tangannya yang besar, membentuk topeng spiritual yang menyelimuti dirinya dan Li Mushen Li Mu berkata, sekarang Kamu dapat memberitahuku mengapa kamu tidak membunuhku Kenapa aku tidak membunuhmu? Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu, kata Duan Tianhe Apa masalahnya? Saya tahu bahwa Anda meningkatkan basis kultivasi Anda kerana Raja Beladiri, tidak mengandalkan teknik rahasia, tetapi mengandalkan kekuatan di sisik naga Dari mana sisik naga Anda berasal? Duan Tianhe bertanya, matanya panas membara Titik Li Mushen memandang Duan Tianhe dan berkata pada dirinya sendiri, ternyata Duan Tianhe tidak membunuhku, dia hanya ingin tahu tentang skala naga Duan Tianhe berkata lagi, aku tahu kamu, kamu membawa kembali Zonglinger dari keluarga Zong dari Danau Naga Jahat, dan Danau Naga Jahat adalah jadi Dikabarkan bahwa ada naga jahat yang bercokol di dalamnya, dan menurut Leng Sengjian, naga jahat ada naga hitam di Danau Naga, dan naga hitam bahkan mengenal Anda Mungkin sisik hitam di tangan Anda dikirim oleh naga hitam, saya bertanya, apa hubungan Anda dengan naga hitam? Apa yang ingin dia lakukan? Li Mushen berpikir dalam hati, sepertinya Tianhe ini mencoba menyerang Raja Molong Kamu harus tahu bahwa Raja Molong adalah eksistensi paling kuat di benua dewa abadi Bahkan Kaisar Agung Si Wan tidak bisa membunuhnya Itu hanya bisa ditekan, Tianhe ini hanya memiliki kultivasi dari ranah wujun Bukankah dia mencari kematian karena idenya untuk memukul Raja Naga? Li Mushen berkata, Anda benar bahwa sisik naga milik naga hitam, dan saya tidak ada hubungannya dengan naga hitam Saya baru saja bertemu di Danau Naga Jahat Adapun mengapa dia memberikan sisik naganya kepada saya, itu pasti karena bakatku yang tinggi Dia tidak ingin aku mati di tengah-tengahnya Duan Tianhe memandang Li Mushen dengan dingin, di mana naga hitam itu sekarang? Li Mushen mengangkat kelopak matanya, mengapa aku harus memberitahumu? Duan Tianhe mengambil tindakan dan langsung meraih tenggorokan Li Mushen, katakan, di mana naga hitam itu? Apakah masih di Danau Naga Jahat? Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membunuhmu sekarang Bagaimana bisa Li Mushen mengatakan bahwa dia tahu bahwa begitu dia mengatakannya, dia akan selangkah lebih dekat dengan kematian, jika dia ingin melarikan diri dari penjara ini? Dia harus mengandalkan dirinya sendiri Mendengus Melihat Li Mushen tidak berbicara, Duan Tianhe mendengus dingin, dan melemparkan Li Mushen dengan keras ke tanah, ada lebih dari satu sisik naga Dan aku tidak menemukan sisik naga lain di cincin koleksimu, dan sisik naga yang diberikan naga hitam itu padamu Di mana sisiknya? Li Mushen, yang jatuh ke tanah, diam-diam membelai cincin kuno di antara jari-jarinya Di mata orang lain, ini hanya cincin biasa, tetapi ini adalah cincin yang benar-benar disimpan Li Mushen Ini adalah warisan dewa iblis di mata Tianhe, itu hanya makhluk fana yang tidak mencolok Li Mushen mengerutkan kening, bangkit dari tanah, memandang Duan Tianhe Jika aku memberitahumu, apakah aku akan mati sekarang? Jika kamu membunuh General Wang dan tentara survei langit, kamu akan mati cepat atau lambat Bahkan jika aku tidak membunuhmu, seseorang akan membunuhmu, kata Duan Tianhe Li Mushen merenung, dia tahu bahwa ada tiga generasi Tian Suansou di kota Zhongding Satu adalah Duan Tianhe, yang lain adalah Wang Meng, dan General Wang dan Wang Fu milik Wang Meng Yang paling kuat di antara mereka sangat misterius Dia mendengar bahwa dia dikirim oleh keluarga kerajaan dinasti Xianjing Dia umumnya tidak peduli dengan Zhongding Cheng dan berkonsentrasi pada budidaya di mansion Duan Tianhe benar, bahkan jika Duan Tianhe tidak membunuhnya Wang Meng akan datang ke Duan Mansion untuk mengambil nyawa Li Mushen Skala naga, keberadaan naga hitam, atau tidak? Li Mushen bertanya, skala naga dan naga hitam, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, kamu tidak perlu tahu lebih banyak Kamu hanya perlu memberitahuku, jika tidak aku akan melenyapkanmu sekarang Hanya seorang General Militer Belaka Duan Tianhe telah meningkatkan niat membunuh terhadap Li Mushen Li Mushen tahu bahwa tidak peduli apa yang dia katakan atau tidak Dia mungkin mati hari ini, tetapi bagaimana dia bisa duduk di sini dan menunggu kematian Li Mushen berkata, 3 hari, 3 hari kemudian Saya akan memberitahu Anda apa yang perlu Anda ketahui Aku ingin kau memberitahuku sekarang Paksaan yang kuat meletus dari tubuh Duan Tianhe Tetapi Li Mushen tidak takut sama sekali 3 hari setelah aku mengatakan itu, bahkan jika kamu membunuhku sekarang Aku tidak akan memberitahumu, kata Li Mushen dengan paksa Melihat Li Mushen begitu arogan, Duan Tianhe terdiam untuk waktu yang lama Lalu menganggup dan berkata, oke, karena kamu ingin hidup selama 3 hari lagi Aku akan memberimu 3 hari Dan aku akan kembali kepadamu di 3 hari Setelah menyebarkan topeng kekuatan spiritual, Duan Tianhe langsung meninggalkan penjara Li Mushen kehilangan kekuatannya dan duduk di tanah Sekarang saya hanya punya 3 hari, saya harus menemukan cara untuk melarikan diri dari sini Setelah Duan Tianhe pergi, pintu ditutup, dan seluruh penjara Tianhe kembali gelap Seorang tahanan bertanya kepada Li Mushen, apa yang dikatakan Duan Tianhe kepadanya Li Mushen menjawab, tidak apa-apa, beri aku 3 hari untuk hidup Setelah 3 hari, kembalilah dan ambil hidupku Setelah mendengarkan kata-kata Li Mushen, para tahanan ini terdiam Tidak hanya nyawa Li Mushen yang terancam, tetapi bahkan jika mereka sama Jadi bagaimana dengan raja, di penjara ini Dia bahkan bukan seekor anjing, dan hidupnya mungkin beresiko setiap saat Li Mushen melihat para tahanan ini Akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari penjara ini Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri Tetapi para tahanan ini semuanya kuat di raja alam bela diri Dan mereka juga kelompok teratas di kota Zhongding Jika mereka dapat diselamatkan, akan jauh lebih mudah untuk melarikan diri dari penjara Futian ini Memikirkan hal ini, mata Li Mushen bersinar dengan cahaya aneh Tetapi pertama-tama, Li Mushen harus membuka rantai penjara Adapun cara membuka rantai penjara, Li Mushen sudah memikirkan cara Dan dia memandang Tuan Racun Karena Tuan Racun adalah Tuan Racun, dia memegang obat suci untuk penyembuhan Dan dia harus memiliki racun lain Begitu ada obat beracun dan korosif yang kuat, maka Li Mushen dapat memutuskan rantai penjara Sudut mulutnya terangkat, dan Li Mushen menyeret rantai besi yang terkurung di tubuhnya ke tepi sel Dan memanggil Master Dao Poison Tuan Racun, terima kasih atas obat sucimu Pada saat ini, Li Mushen dipenjara di sel, dan di sisi lain, di keluarga Zhong Zhong Linger dipenjara di Loteng Dia sangat khawatir tentang apa yang terjadi pada Li Mushen Tetapi dia tidak bisa meninggalkan Loteng di semua Karena dia dan kepala keluarga induksi darah Zhong Invincible Dia tahu bahwa ayahnya masih hidup, dan dia pasti masih hidup Dia telah meminta tetua Zhong Bugui untuk mengirim seseorang ke dalam lubang untuk menemukan keberadaan ayahnya Tetapi setiap kali Zhong Bugui terhalang oleh berbagai alasan Berderak Pintu Loteng dibuka, dan Zhong Bugui memasuki Loteng Zhong Linger memandang Zhong Bugui dengan dingin Penatua, apa yang kamu lakukan di sini? Zhong Bugui berkata, Li Mushen telah ditangkap oleh Dai Tian Sun Soho ke penjara surgawi dari Duan Man Shen Linger, baru saja keluarga Jiji Ningking membawa Jiyu ke rumah untuk melamar pernikahan lagi Aku berjanji padanya, tiga hari kemudian itu akan menjadi kamu ketika kamu menikah Kemasi pakaianmu sekarang dan tunggu tiga hari untuk pergi ke Gunung Jikong untuk pernikahan besar Hati Zhong Linger tenggelam, dan dia berkata dengan tergesa-gesa Apa yang terjadi dengan saudara Mushen Penatua yang hebat, saya tidak akan menikahi Jiyu Zhong Bugui berkata dengan ringan Dia akan dieksekusi dalam dua hari Berlama-lama, ayahmu sudah mati Dan sekarang aku menjodohkanmu dengan Jiyu untuk kebahagiaanmu Apakah kamu setuju atau tidak, maka kamu tidak mengatakannya Petik 2 Setelah berbicara, Zhong Bugui berbalik dan meninggalkan Loteng Zhong Linger menggigit bibirnya Ayah tidak mati, apa yang akan kamu lakukan jika dia tahu bahwa kamu memperlakukanku seperti ini Zhong Bugui berhenti, aku bilang dia sudah mati, jadi dia sudah mati Menutup pintu, Zhong Linger di Loteng sendirian memiliki mata basah dan terengah-engah Aku tidak ingin menikahi Jiyu, aku harus menyelamatkan Brother Mushen Ayahku, dia ada di lubang besar, dia tidak mati, dia masih hidup Di penjara surgawi, Li Mushen sudah akrab dengan para tahanan ini Dan setelah mengobrol dan mengobrol, dia juga tahu mengapa mereka ditangkap di penjara surgawi Beberapa orang membunuh orang yang seharusnya tidak dibunuh Tetapi lebih banyak dari mereka melakukan kejahatan di dinasti Xianjing Mereka adalah penjahat yang dicari Mereka ditangkap oleh bagian Tianhe di kota Zhong Ding, yang membuat Li Mushen Mengagumi Duan Tianhe, dia bahkan menangkap begitu banyak orang, semuanya berada di wilayah Rajau Akhirnya, Li Mushen bertanya kepada Tuan Racun mengapa dia ditangkap Tuan Racun tidak berbicara, tetapi seseorang berbicara untuknya Tuan Racun mendengar bahwa dia berasal dari ibu kota Kekaisaran Dia mendengar bahwa ratusan ribu orang di kota besar diracuni dengan racun Duan Tianhe kebetulan lewat di sana, jadi dia membawa Tuan Racun ke Tianjing Dan menangkap begitu banyak orang Orang kuat di alam Raja Bela Diri Jika Anda tidak membunuhnya, Anda tidak tahu harus berbuat apa Petik 2 Seolah-olah mereka ditahan di penjara surgawi ini oleh bentangan Tianhe itu Para tahanan ini memiliki perasaan seperti ini Li Mushen setuju dengan mereka Jelas, selalu ada rencana-terencana bagi Tianhe untuk menangkap Raja-Raja ini Tetapi untuk apa, hanya Duan Tianhe yang tahu Li Mushen akrab dengan para tahanan ini Tahu bahwa mereka semua ingin melarikan diri dari penjara surgawi Dan tahu bahwa inilah saatnya untuk memberitahu mereka Bahwa mereka memiliki cara untuk melarikan diri dari penjara surgawi Di penjara surgawi, para tahanan ini tinggal di sisi mereka sendiri Bingung dan tidak tahu harus berbuat apa Li Mushen berkata, apakah menurutmu aku bisa melarikan diri? Pria kurus itu menggelengkan kepalanya, apakah kamu tidak menyerah? Jika kamu bisa melarikan diri, kami sudah melarikan diri Mengapa kamu masih di penjara ini? Wah, bagian Tianhe itu pasti akan membunuhmu dalam 3 hari Hargai 3 hari ini, kami tidak dapat membantumu Li Mushen tersenyum dan berkata Jika saya punya cara untuk melarikan diri, bagaimana menurut Anda? Setelah Li Mushen berbicara, tidak ada yang berbicara di seluruh penjara surgawi Dan jatuh ke dalam keheningan yang mati, tetapi semua mata tertuju pada Li Mushen Cahaya aneh berkedip di mata mereka, Li Mushen memandang Master Poison dan menemukannya Meskipun duduk seperti patung, dia juga menatapnya Sepertinya tahanan raja yang dikurung di penjara langit ini semua ingin melarikan diri dari sini Pikir Li Mushen Bisakah Anda menganggap serius apa yang Anda katakan? Seorang tahanan bertanya kepada Li Mushen Bab 186 CDN Putuskan Rantai Penjara Li Mushen menganggup dan mengibaskan rantai besi yang terpenjara di tubuhnya Sungguh, aku sudah memikirkan cara untuk memutuskan rantai besi yang terkurung Begitu rantai besi dari kekuatan spiritual yang terpenjara putus, kekuatanmu akan dipulihkan Dari tahap raja bela diri bergabung, saya pikir harus ada kesempatan untuk melarikan diri Li Mushen telah merasakan nafas yang berat di penjara, mata mereka panas, dan seberkas cahaya telah muncul di dunia yang putus asa di hati mereka Seseorang menelan seteguk air liur dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kamu bisa melarikan diri Li Mushen memandang Tuan Racun dan berkata sambil tersenyum, pertama putuskan rantai pemenjaraan, kita membutuhkan bantuan Tuan Racun Master Po juga memandang Li Mushen, dia akhirnya bergerak dan berdiri perlahan, bagaimana anda ingin saya membantu anda Klik Gerbang penjara surgawi dibuka lagi, dan Jiyu memasuki penjara surgawi di bawah perlindungan kedua raja dan wunu Li Mushen menatap Jiyu dengan dingin Sudut mulut Jiyu menunjukkan seringai bahagia, dan dia berjalan melintasi lorong yang lembab dan gelap dan datang ke sel Li Mushen Li Mushen, seberapa baik kamu tinggal di penjara ini Li Mushen berkata, ini cukup bagus apa yang kamu lakukan di sini Hei, aku mendengar bahwa Duan Tianhe akan membunuhmu tiga hari kemudian Adapun hidup dan matimu, aku tidak perlu khawatir tentang itu, aku hanya datang untuk memberitahumu kabar baik Li Mushen sedikit mengernyit dan berkata, Jiyu apa kabar baiknya Jiyu membawa tangannya di punggungnya dan berjalan di samping Li Mushen, dengan ekspresi puas di wajahnya Tiga hari kemudian, Lingyer akan pergi ke gunung Jikong untuk menikah denganku Aku awalnya ingin mengundangmu untuk menjadi yang terbaik Laki-laki, tapi sayangnya, tiga Kamu akan mati di penjara ini Apa katamu? Mata Li Mushen tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang ganas Dia meraih batang besi vertikal sel ilahi, dan berkata dengan sungguh-sungguh Jiyu, aku akan membunuhmu Jiyu tertawa, bunuh aku, oke, mari kita bicarakan saat kamu melarikan diri dari penjara ini dulu Dia memandang para tahanan kerajaan raja yang dipenjara di penjara surgawi, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas Sayang sekali, Li Mushen, kamu ingin melarikan diri dari penjara surgawi, sulit He he, sulit mungkin memang begitu Li Mushen berkata dengan suara berat membunuh Oke, saya disini untuk memberitahu anda kabar baik Saya akan pergi dulu, dan anda dapat menikmati tiga hari terakhir hidup anda di penjara ini Saya akan kembali ke Gunung Jikong untuk pernikahan saya dengan Linger Siap Setelah selesai berbicara, Jiyu tertawa keras dengan kebanggaan tak terbatas di wajahnya, dan meninggalkan penjara Li Mushen melihat Jiyu pergi dan berkata dalam hatinya, Jiyu, aku harap kamu tidak terlalu bahagia Saya harap saya tidak melarikan diri dari penjara ini Setelah saya melarikan diri, saya akan memberitahu anda apa itu mimpi buruk Titik petik 2 Jiyu meninggalkan penjara bersama dua Raja Wunu, ketika dia melihat Wang Fu di luar dihalangi oleh tentara patroli langit Wang Fu berteriak dengan dingin, biarkan aku masuk, aku ingin melihat Li Mushen mengambil barang-barangku kembali Tentara survei langit menghentikannya, tanpa izin Tuan Duan, tidak ada yang bisa memasuki penjara langit Kakekku dan bagian Tianhe itu sama-sama penjaga atas nama langit, apakah kalian masih ingin menghentikanku? Wang Nek berkata dengan marah Tentara survei langit menggelengkan kepalanya, kami hanya mendengarkan perintah Lord Duan Jika Lord Duan tidak mengizinkan anda masuk, anda tidak bisa masuk Hei, maka kamu tahu bahwa jika kamu terus seperti ini, aku akan membunuhmu, kata Wang Nek dengan dingin Tentara Tianjian sangat tidak berdaya, Tuan Muda Wang, anda tahu aturan rumah Duan Tianjing Siapapun yang ingin memasuki Tianjing harus mendapatkan persetujuan dari Tuan Duan Pemenggalan, Tuan Muda Wang, anda harus berpikir jernih Petik 2 Sambil tersenyum, Ji Yu keluar dari penjara untuk menemukan Wang negatif Saudara Wang, apakah anda ingin memasuki penjara surgawi untuk melihat Limushen? Wang Nek mengangguk, dia mengambil cincin nasaya, jadi tentu saja saya ingin mendapatkannya kembali Ji Yu tersenyum dan berkata, Saudara Wang, anda tidak perlu khawatir tentang cincin penerimaan anda Tiga hari kemudian, ketika Limushen meninggal, cincin penerimaan dapat diambil kembali secara alami Tentara Survei Langit berkata kepada Wang Fu, dia benar Tuan Duan telah berbicara Dan dalam tiga hari, dia akan membunuh Limushen untuk membalaskan dendam Jendral Wang Pada saat itu, anda secara alami akan bisa mendapatkan kembali cincin anda Petik 2 Wang Negong terdiam, memikirkannya dan mengangguk Oke, aku akan datang dan pergi dalam tiga hari untuk mendapatkan cincin itu Setelah itu, Wang Manshen dan Ji Yu sama-sama meninggalkan Duan Manshen Di luar penjara surgawi, ada banyak pasukan berat yang menjaga penjara surgawi Di daerah ini, bahkan Yuan Tianxi yang kuat dari dinasti Xianjing datang untuk mengaturnya Formasi yang kuat adalah untuk mencegah narapidana di penjara melarikan diri Pasukan survei langit ini sangat yakin tentang pertahanan penjara langit Mereka belum melarikan diri dari penjara langit selama bertahun-tahun Tetapi mereka tidak tahu bahwa saat ini di penjara langit yang dipimpin oleh Limushen Selusin ini atau lebih tahanan dari alam Raja Bela Diri siap untuk bersama Limushen Melarikan diri dari penjara, melarikan diri dari penjara Di penjara surgawi, Limushen memegang botol porselen di tangannya Dan botol porselen itu berisi racun kelas 4 yang sangat korosif Melihat master racun ini, tidak hanya Limushen Tetapi juga tahanan lain di penjara tidak menyangka bahwa master racun ini sebenarnya adalah master racun kelas 4 Dan bahkan memiliki cincin sebutan yang tersembunyi di mulutnya Tidak heran dia bisa untuk mengeluarkannya Lumpur obat untuk menyembuhkan luka Master Poison berkata, racun ini adalah hundred devouring poison Yang disempurnakan 5 tahun lalu menggunakan kayu hitam pegunungan Tianxian Ini adalah racun paling kuat yang telah saya saring sejauh ini Itu dapat menimbulkan korosi pada semua hal Kalau begitu, bisakah rantai yang di penjara ini terkorosi? Limushen bertanya Master Poison menganggup, racun ini secara alami dapat menimbulkan korosi Tetapi racun ini tidak memiliki obat Ini merusak rantai penjara di tangan Anda Dan secara alami akan membunuh Anda Seseorang berkata, nak apakah Anda ingin mensubscribe channel CDN Dan memutuskan rantai penjara ini melalui racun beracun ini Limushen menganggup, itu benar Sekarang kita bisa memutuskan rantai pemenjaraan Kita hanya bisa mengandalkan 100 racun ini Kamu gila, meskipun racun beracun ini dapat memutuskan rantai penjara Dia juga akan membunuhmu Kata tahanan lain Limushen terkekeh, aku tidak gila Jika kamu tidak percaya padaku, lihat saja baik-baik Gunakan jari Anda untuk mengeluarkan racun dari botol Racun yang mengerikan akan mengikis jari limushen Tetapi limushen memancarkan aroma teh Membentuk kekuatan kabur untuk memblokir racun secara langsung Tidak hanya para tahanan ini, tetapi bahkan Master Poison pun terkejut Master Poison berkata, tidak heran anak ini menggunakan racun Dia sebenarnya memiliki fisik yang kebal terhadap semua racun Yang lain penuh harapan, dan beberapa bergumam dengan penuh semangat Saya bisa melarikan diri Akhirnya, saya punya kesempatan untuk melarikan diri Limushen mengoleskan racun 100 gigitan pada rantai besi yang dipenjara Dan rantai besi itu mengeluarkan suara berderak Racun 100 gigitan berubah menjadi ratusan serangga beracun Dan langsung menggerogoti rantai besi yang dipenjara Rantai besi yang dipenjara difound secara langsung digigit Dalam sekejap, seluruh tubuh limushen terkejut Danau roh manusia dan danau sianling di dalam tubuh bergolak Kekuatan roh mengalir ke dalam tubuh Dan seluruh orang mengeluarkan napas yang kuat Rusak Mata seorang tahanan melebar Sepertinya dia benar-benar punya cara untuk kabur Master Poison melihat rantai besi yang dipenjara yang jatuh ke tanah Dan berkata pada dirinya sendiri Anak ini, bagaimana dia menguasai fisik yang kebal terhadap semua racun Limushen merasa bahwa seluruh orang menjadi lebih ringan Setelah serangga beracun yang mengerikan Yang Baijiu ubah menjadi menggigit rantai besi yang dipenjara di tubuh Limushen Mereka terus menggigit Limushen Tetapi karena Limushen sedang memperbaiki teh kudu imortal Seluruh orang kebal terhadap semua racun Dan bahkan jika racun itu terkikis oleh racun itu tidak akan membahayakan dirinya Tidak hanya para tahanan di penjara yang terkejut Saya takut bahkan para penjaga yang menjaga langit di luar dan Duan Tianhe Yang menyaksikan pembangunan rantai besi yang dipenjara di depan Master Tianbao Melihat Limushen mematakan rantai besi yang dipenjara dengan mengandalkan pada racun Baiji Sangat terkejut Melihat racun beracun di tangannya Limushen berkata dalam hatinya Racun kelas 4 ini sangat menakutkan Mereka memang ahli racun yang paling ditakuti di benua dewa abadi Bahkan seorang alkemis kelas 5 mungkin tidak sehebat itu Baik sebagai Master Racun kelas 4 Nak, kamu sudah mensubscribe channel CDN dan melepaskan rantai di tubuhmu Cepat buka rantai kami Seorang tahanan berkata dengan cemas Tunggu sebentar, ketika saya memulihkan kekuatan spiritual saya Datang dan lepaskan ikatannya Setelah berbicara, Limushen langsung berlutut di tanah Menjalankan Supressing World Immortal Demon Sutra Dan memulihkan kekuatannya ke periode yang kuat Yang lain di penjara menyaksikan Limushen tanpa daya Menunggu Limushen untuk memecahkan besi yang dipenjarakan di tubuh mereka Tangan untuk mereka Setelah 1 jam, kultivasi Limushen akhirnya kembali ke kondisi puncaknya Dia menggunakan teknik 5 elemen besar Langsung melarikan diri, meninggalkan selnya dan datang ke sel Tuan Racun Tuan Racun memandang Limushen Fisikmu kebal terhadap semua racun, tapi kami tidak Begitu kamu mendapatkan jejak racun, itu akan membunuh kita Limushen berkata, jangan khawatir, saya tentu punya solusi Oke, kalau begitu aku akan merepotkanmu Limushen menganggup, dia bisa merasakan antisipasi di hati Master Racun Limushen langsung menggigit jarinya Dan darah emas meluap, menutupi daging dan darah di area di mana Tuan Racun dipenjara Dan kemudian langsung mengolesi racun Di bawah harapan semua orang, semua rantai di tubuh Master Poison terputus Kekuatan spiritual Master Poison pulih, kekuatan spiritual dalam tubuh melonjak Dan napas kuat keluar dari tubuh Master Poison Tampaknya kultivasi Master Poison sangat dekat dengan Marsial Lord, pikir Limushen Master Poison merasakan kekuatan di tubuhnya Tekanan kuat dari Raja Wu memancar dari tubuhnya Dan seluruh orang seolah terlahir kembali Dia sangat berterima kasih kepada Limushen, terima kasih Yang lain memandang Limushen dengan cemas Setelah Limushen melepaskan rantai penjara Tuan Racun Dia menggunakan teknik lima elemen besar untuk memasuki penjara tahanan lainnya Klik-klik, rantai selusin tahanan Raja yang di penjara langsung dipatahkan dan jatuh ke tanah Mereka sangat gembira, dan cahaya di mata gelap mereka bahkan lebih terang Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka berada di penjara ini Untungnya, kedatangan Limushen memberi mereka harapan dan kesempatan untuk melarikan diri dari penjara ini Buka kunci rantai, apa selanjutnya? Seseorang bertanya pada Limushen Bab 187 CDN, siap untuk dijail break Limushen melihat bahwa sel penjara terbuat dari besi ilahi Dan dia ingin membukanya dengan racun 100 gigitan Tetapi penjara besi itu sangat kuat Dan tidak dapat dibuka dengan racun 100 gigitan Jelas penjara besi adalah blokade kedua Namun, ini hanya kecelakaan kecil bagi Limushen Dia memiliki kitab asal dan lima elemen Dan teknik lima elemen besar yang dia latih membuat penjara besi ini palsu Tudun meninggalkan sel dan datang ke pelaminan Limushen berkata, malam ini, tentara survei langit akan datang untuk mengantarkan makanan Dia memiliki kunci untuk membuka sel di tubuhnya Ketika dia masuk, dia akan ditundukkan Dan dia secara alami akan dapat meninggalkan penjara ini Titik petik 2 Mata semua orang berbinar Dan Limushen benar, karena dipenjara Mereka dipenjara dengan rantai besi untuk memenjarakan kekuatan spiritual di tubuh mereka Kekuatan spiritual adalah sumber dari semua kekuatan Menjadi orang biasa Dan karena raja-raja ini menjadi orang biasa Mereka menanggung penghinaan tentara patroli langit di penjara langit Dan mereka dipukuli dengan cambuk tulang Tetapi mereka tidak dapat melawan Dan mereka tampak sangat rendah hati Pasukan survei langit ini sangat menghina dan menghina Jadi biasanya, pengiriman makanan untuk mereka hanyalah tentara survei langit dari Alam Roh Beladiri Dan tentara survei surgawi dari Alam Roh Beladiri diatur untuk mengantarkan makanan kepada para tahanan ini di penjara surgawi Tentu saja, itu sangat tidak menyenangkan Setiap kali mereka datang, mereka akan membersihkan para tahanan ini Untuk waktu yang lama, mereka telah berkembang kebiasaan Dan hampir semua orang menerimanya Setelah dipukuli oleh tentara survei langit Para tahanan ini secara alami menyimpan dendam terhadap tentara survei langit Selama bertahun-tahun, saya telah dipukuli oleh cambuk tulangnya setiap hari Malam ini, saya akhirnya bisa membalas dendam Seseorang berkata dengan suara yang dalam, matanya berkedip-kedip dengan cahaya redup Setelah itu, orang-orang di penjara surgawi ini tinggal di sel untuk berkultivasi Meningkatkan kultivasi mereka ke kondisi puncak mereka Dan menunggu sampai mereka siap untuk melarikan diri dari penjara surgawi Waktu berlalu dengan lambat, dan di mata orang-orang ini Waktu tidak pernah berjalan begitu lambat Akhirnya, malam telah tiba Semua orang mengalihkan perhatian ke tombol subscribe dan langsung mensubscribe channel CDN Mereka melihat ke gerbang hari itu, terengah-engah Klik Seperti biasa, gerbang penjara surgawi terbuka Dan seorang skywatcher berwajah merah dengan cambuk tulang di tangannya berjalan ke penjara surgawi Lalu menutup gerbang penjara surgawi, cegukan Dan berjalan menuju sel seperti biasa Titik Tubuh sky surveyor mengeluarkan bau anggur yang kuat Dan dia membawa tong kayu dengan sisa makanan keluar sel Dia berteriak, sekelompok sampah Saatnya makan ambil mangkuk berhargamu Dan paman akan menambahkan makanan untukmu Terkunci, terkunci, terkunci Pada saat yang sama, tentara survei langit memegang cambuk tulang di tangan mereka Jika itu normal, setelah cambuk tulang diayunkan Para tahanan akan datang untuk menerima makanan dari tentara survei langit Meskipun mereka enggan dalam hati, tetapi hari ini Para tahanan ini duduk di sana, menatap tentara survei langit dengan dingin Titik Hey, apa yang terjadi hari ini? Apakah karena kamu tidak mendapatkan cukup cambuk? Surveyor langit mencibir, matanya kabur dan mabuk Aku akan membiarkanmu, atau aku akan membuatmu merasa seperti dagingmu Meledak lagi, he he, sangat apakah kamu nyaman? Namun ketika melihat para tahanan masih belum bergerak Akhirnya dia marah, memaki dengan suara pelan Dan langsung menamparkan salah satu tahanan Tapi adegan daging dan darah yang biasa meledak tidak muncul Saya melihat rantai tahanan jatuh langsung Dia perlahan mengulurkan tangannya Dan langsung meraih cambuk tulang yang diayunkan oleh Sky Survey Army Dalam sekejap, selusin aura kuat meletus seperti gunung berapi Dan juga langsung membangunkan Sky Survey Army yang mabuk Kamu, kamu Mata Sky Survey Army melebar Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan Mengapa rantai pada tahanan ini dilepaskan? Bagaimana itu bisa terjadi? Ada kekuatan besar di tangannya Dan cambuk tulang di tangan tentara Surveyor langit Langsung ditangkap oleh tahanan Dan tentara Surveyor langit menerima kekuatan besar Dan seluruh orang menabrak sel Tahanan itu berjalan ke tepi sel dengan cambuk tulang di tangannya Dan berkata dengan suara dingin Selama bertahun-tahun, kami telah mencoba untuk meledakan daging dan darah kami Rasanya enak, dan saya pikir Anda harus melakukannya Coba juga Tahanan lain menatapnya dengan dingin Tidak, tidak mau Terkunci Cambuk tulang, seperti ular berbisa yang berkeliaran Tiba-tiba menamparkan tubuh tentara Surveyor langit Dan daging dan darah meledak secara langsung Meneteskan darah Apa? Dengan teriakan Sky Surveying Army bergegas kembali dengan ketakutan yang tak ada habisnya di matanya Wajahnya pucat Dan dia tidak pernah mengerti mengapa rantai penjara yang diciptakan oleh Master Tian Bao akan diputuskan Di punggungnya, ada bekas luka di daging dan darah Dan darah mengalir Terlihat sangat ganas dan menakutkan Tetapi terlalu buruk untuk cedera yang disebabkan oleh tentara Surveyor langit kepada para tahanan ini Seperti bayangan, cambuk tulang menamparkan tubuh tentara Surveyor langit lagi dan lagi Ini adalah mimpi buruk baginya Seluruh penjara langit dipenuhi dengan jeritan tentara Surveyor langit Dan akhirnya menjadi lemah dan jatuh ke dalam genangan darah Di tubuhnya, tidak ada satu inci pun daging dan darah yang utuh Dan dia bernapas dengan lemah, tetapi menyaksikan ini Tahanan, tentara Surveyor langit masih sedikit gemetar Oke, berhenti berkelahi Kata Limushen Tahanan meletakkan cambuk tulang, dan semua tahanan di penjara akhirnya membalas dendam mereka Mendengus dan berkata, dermawan kami Li Gongzi tidak ingin membunuhmu, kamu beruntung Limushen menggunakan teknik lima elemen besar untuk langsung melarikan diri dari sel dan berjalan ke pasukan patroli langit Kamu, pasti kamu yang membuka rantai di tubuh mereka Tentara Surveyor langit berkata dengan lemah Limushen tidak mengatakan sepatah kata pun Dia mencari kunci untuk membuka sel itu kepada pasukan Surveyor langit, dan kemudian menyelamatkan semua tahanan Tentara Surveyor langit tersenyum sedih, tidak ada gunanya, kamu tidak bisa melarikan diri Seorang tahanan menendang Sky Survey Army pergi dengan satu tendangan, HAM, dengan Tuan Li di sekitar, itu wajar untuk dapat melarikan diri dari penjara ini Meskipun budidaya selusin tahanan ini berada di ranah Raja Wu, mereka menggantungkan harapan mereka pada Limushen Hanya dengan mengandalkan Limushen mereka dapat melarikan diri dari penjara surgawi ini Bahkan jika kamu melepaskan rantai dan meninggalkan sel, kamu masih tidak dapat melarikan diri, kamu tidak dapat melarikan diri Roh tentara yang mengamati langit itu keras kepala dan mencibir Limushen melihat tentara yang sekarat, menggelengkan kepalanya dan berkata Kamu bisa hidup jika kamu melakukan kesalahan, tetapi kamu tidak bisa hidup jika kamu melakukannya sendiri Kamu tidak memprovokasi saya, saya ingin membiarkan kamu mati, tapi sekarang aku tidak harus menahanmu Tanpa menunggu Limushen bergerak, beberapa tahanan tidak bisa menunggu, dan mereka langsung membantai tentara survei surgawi di penjara surgawi Di lorong penjara surgawi, lebih dari selusin tahanan memandang Limushen dan bertanya, apakah kita meninggalkan penjara surgawi sekarang dan bergegas keluar Master Poison berkata, ada formasi besar di luar penjara, dan kamu tidak boleh melarikan diri secara sembrono Limushen menganggup, Duan Tianhe, sebagai penjaga surgawi yang dikirim oleh dinasti Xianjing ke kota Zonding, pasti memiliki penjara surga yang luar biasa, jika tidak Tidak ada yang bisa melarikan diri dari penjara surga Dikelilingi oleh Arai Siapa di antara kalian yang akan berubah? Seorang tahanan keluar dan berkata dia akan melakukannya Kamu berubah menjadi tentara survei langit, keluar dan lihat apakah ada formasi di luar penjara langit Tahanan itu menganggup dan tidak banyak bicara Otot-otot di tubuhnya berputar dan berubah menjadi penampilan tentara survei langit Kemudian dia membuka gerbang penjara langit dan berjalan keluar Setelah menunggu lama, tahanan yang berubah kembali ke penjara surgawi dengan ekspresi yang sangat serius Bagaimana kabarmu? Seseorang bertanya dengan antusias Tahanan itu berkata kepada Limushen Saya tidak menyangka akan ada ratusan pasukan pengintai langit yang menjaganya di luar penjara ini Tapi untungnya, hanya ada tiga orang di luar penjara ini Master Po berkata, tidak ada masalah dengan pasukan pengintai langit ini Bagaimana formasi di luar penjara hari itu? Saya telah bertanya, memang ada formasi di luar penjara surgawi? Ini adalah formasi blokade Begitu seseorang melarikan diri dari penjara, formasi itu akan secara otomatis diaktifkan untuk membunuhnya Pemboman formasi itu Setelah mendengarkannya, ekspresi yang lain khusuk Dan hati mereka tenggelam benar saja tidak mudah untuk melarikan diri dari penjara Limu berkata, aku akan keluar dan melihat-lihat Setelah itu, kekuatan roh abadi di tubuh Limushen melonjak Dan dia langsung menggunakan teknik penyembunyian abadi untuk meninggalkan penjara Langsung gunakan teknik asal mata surgawi untuk mengamati segala sesuatu di luar penjara surgawi Di luar gelap gulita, dan ada kekuatan formasi tersembunyi yang menembus dunia Hati Limushen tenggelam, dan dia berkata, ada formasi kelas 4 di luar penjara Setelah itu, Limushen kembali ke penjara surgawi, terus-menerus berpikir tentang bagaimana meninggalkan penjara surgawi Bagaimana? Para tahanan bertanya dengan gugup Limushen menganggup dan berkata Formasi kelas 4 ditempatkan di luar penjara Tetapi saya tidak tahu formasi apa itu Tetapi saya akan menemukan cara untuk menghancurkan formasi ini sesegera mungkin Tuan Mudali, apakah anda Tuan surgawi? Seseorang bertanya Limushen menganggup, itu hanya Yuan Tianxi kelas 1 Tidak apa-apa, kami percaya padamu Kata para tahanan kepada Limushen Sulit dipercaya bagi mereka bahwa Limushen dapat memutuskan rantai di tubuh mereka Saya percaya bahwa Limushen pasti memiliki cara lain untuk mematahkan formasi peringkat keempat di luar Mendengar kata-kata para tahanan ini, Limushen tahu bahwa mereka menaruh harapan mereka padanya Meskipun mereka adalah raja, mereka hanya bisa mengandalkan Limushen Hanya dengan menghancurkan formasi pembunuhan di luar mereka dapat melarikan diri dari penjara ini Limushen mencari formasi pembunuhan di luar penjara surgawi di Book of Origins, mencari cara untuk memecahkannya Yang lain tidak berbicara, dan berdiam di penjara surgawi sambil memperhatikan Limushen Malam berlalu dengan cepat, tetapi untungnya, Inspektur Langit tidak menemukan bahwa Inspektur Langit yang datang untuk mengantarkan makanan telah meninggal di penjara langit Setelah semalaman mencari tidak ada informasi tentang formasi pembunuhan yang dapat ditemukan di Book of Origins Limushen terus mencari dengan keringat di dahinya Penjara surgawi lembab dan gelap, dan umumnya tidak ada tentara survei surgawi yang akan memasuki penjara surgawi Yang juga memberi Limushen kesempatan untuk bersantai Seluruh pikiran Limushen tenggelam dalam buku asal Setelah seharian mencari, dan akhirnya mendekati senja, mata Limushen tiba-tiba menyala, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya menemukannya Semua orang menarik napas lega Master Poison bertanya, bagaimana Bisakah kamu menghancurkan formasi Bab 188 CDN Formasi Raksasa Langit dan Bumi Limushen menggosok matanya, dan seluruh orang tampak sangat lelah Dia tidak berharap formasi di luar disembunyikan begitu dalam di buku asal Tetapi untungnya, buku asal sangat kuat, dan akhirnya ditemukan oleh Limushen Formasi pembunuhan di luar adalah formasi kelas 4, formasi Raksasa Langit dan Bumi Ini adalah formasi kuno Saya tidak menyangka masih ada orang yang bisa mempelajari formasi Raksasa Langit dan Bumi, kata Limushen Hati terbenam dalam formasi Raksasa Langit dan Bumi dalam kitab asal, dan Limushen berkata Tidak mudah untuk mengungkap formasi Raksasa Langit dan Bumi ini Tetapi diletakkan oleh tulang-tulang klan alien Raksasa Kuno, menekan pintu pelarian Selanjutnya dibagi menjadi delapan pintu, istirahat, hidup, cedera, du, jing, kematian, kejutan, dan pembukaan Ada banyak perubahan Ketika Raksasa tak berujung menekan orang-orang biasa, itu harus menjadi sangat mahal Yang lain merasa berat di hati mereka dan bertanya Tuan Mudali, karena Anda sudah tahu formasi ini, bagaimana Anda bisa melarikan diri? Limushen berkata, selama delapan pintu formasi Raksasa di dunia ini ditutup, formasi ini dapat dipatahkan Seseorang menghela nafas lega dan berkata, sepertinya tidak sulit untuk menembus dunia formasi Raksasa ini Limushen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda berpikir demikian Anda salah besar Mudah untuk mengatakannya, tetapi sangat sulit untuk menutup delapan pintu ini dengan benar Mengambil nafas dalam-dalam, Limushen berkata kepada para tahanan Jika Anda ingin menutup delapan gerbang formasi Raksasa Langit dan Bumi, Anda perlu menemukan posisi delapan gerbang ini, dan pada saat yang sama menutupnya satu per satu Secara berurutan, sampai delapan gerbang benar-benar tertutup dengan benar, maka Anda dapat menerobos formasi ini, dan delapan gerbang ini selalu berubah, datang dan pergi seperti ombak, sangat aneh Betapa sulitnya untuk menutupnya Setelah mendengarkan kata-kata Limushen, hati para tahanan ini bahkan lebih berat Li Gongzi, bisakah kita mematakan formasi peringkat keempat ini, formasi Raksasa Dunia Limushen menggelengkan kepalanya, karena aku tahu formasi ini, aku bisa membukanya Meskipun aku hanya seorang Yuan Tianxi kelas 1, jangan meremehkanku Mata yang lain cerah, dan mereka tidak menyangka bahwa kultivasi Limushen tidak tinggi Tetapi kemampuannya lebih besar dari mereka, yang mengejutkan dan tunduk Setelah itu, Limushen memilih delapan raja yang paling kuat, termasuk Tuan Racun Dan memberi tahu mereka cara menutup delapan gerbang formasi Raksasa hari itu Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan keterkejutan di mata mereka Apa yang mereka katakan, mereka tahu bahwa Limushen benar-benar punya cara untuk mematahkan formasi Raksasa hari itu Aku sudah memberi tahumu cara menutup delapan gerbang ini Dan kita akan segera mulai di malam hari, kata Limushen Semua orang mengangguk bersiap secara rahasia sampai larut malam Untungnya, masih ada beberapa sumber ilahi di cincin kuno Limushen Sumber ilahi digunakan untuk membuat delapan larangan menurut catatan dalam kitab surga yang asli Ketika saatnya tiba, itu akan digunakan untuk menutup delapan gerbang dari formasi Raksasa Langit dan Bumi Waktu berlalu dengan cepat, di tengah malam, Limushen menyerahkan delapan larangan kepada delapan Raja Wu yang kuat dan berkuasa Dan berkata dengan sungguh-sungguh, tunggu perintahku, lakukan Raja-raja yang sudah siap dibawa perintah Limushen, langsung mendorong pintu gerbang penjara surgawi dengan keras Limushen memimpin, mencubit sidik jari di tangannya, kekuatan Yuan Su melonjak secara langsung Seluruh Duan Manchen terguncang dengan keras, napas Raksasa yang tak berujung jatuh Dan formasi Raksasa Langit dan Bumi langsung dibuka Pada saat yang sama, ada teriakan keras dari Sky Survey Army, seseorang melarikan diri dari penjara langit The Duan Manchen langsung cerah, dan ratusan pasukan survei langit terbangun dari tidur mereka dan bergegas ke penjara langit Langit dan Bumi suram, formasi Raksasa Langit dan Bumi akan menjaga penjara surga Kekuatan Langit dan Bumi melonjak, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dimiringkan ke bawah Ekspresi Limushen sungguh-sungguh Dia tahu waktu mendesak, dan dia dengan cepat mencubit segel ajaib Matanya memancarkan cahaya aneh, dan untayan cahaya kemasan keluar dari matanya Di sana, Limushen tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat di formasi Raksasa hari itu Sosok Raja yang memegang larangan yang dibuat oleh senyuan melintas, dan datang ke daerah yang ditunjukkan oleh Limushen Ketika dia pertama kali tiba di daerah itu, dia melihat aura mengerikan, berubah menjadi hantu di langit dan membantai Raja Meskipun dia adalah seorang Raja, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan tiba-tiba terkejut Limushen berteriak, gunakan metode yang saya ajarkan untuk membuka larangan Ketika Raja puli, dia tidak berani berhenti Dia menekan jarinya dan membuat tanda pada larangan keselamatan di tangannya Dia melemparkannya dengan tiba-tiba Yin San menekan dalam formasi itu Seluruh formasi Raksasa langit dan bumi tiba-tiba melakukan perjalanan, dan kekuatannya melemah 10% Semua orang sangat gembira ketika mereka melihatnya Itu benar-benar efektif Dan Limushen menghela nafas lega, sepertinya metode yang dicatat dalam buku asal itu layak Setelah itu, Limushen terus mencari 8 pintu Tapi tentara survei langit sudah datang, hentikan mereka Jangan biarkan mereka kabur Master Poison mengerutkan kening, mengangkat tangannya, dan bubuk hitam bergabung di antara langit dan bumi Begitu selusin patroli langit datang, mereka mendengar teriakan, wajah mereka pucat, dan mereka langsung diracuni sampai mati Segera setelah itu, lebih banyak pasukan pengintai langit datang untuk membunuh raja-raja ini Kecuali 8 raja yang memegang larangan, raja-raja lainnya pergi untuk menghentikan mereka Ekspresi Limushen serius, matanya terus-menerus menyapu formasi raksasa, dan kemudian memerintahkan raja-raja ini untuk pergi satu persatu dengan larangan Ledakan Tanah bergetar, larangan raja jatuh, berubah menjadi insan, dan menutup pintu lagi Limushen menutup keempat pintu dengan sangat cepat, tetapi ketika dia menutup pintu kelima, wajah Limushen tiba-tiba berubah, dan dia melihat bahwa pintu itu tiba-tiba berubah Dari pintu kehidupan ke pintu kematian Jangan buka larangannya Tapi raja sudah membuka larangan, dan tiba-tiba itu berubah menjadi gunung besar dan jatuh dengan keras, ketika dia mendengar kata-kata Limushen, sudah terlambat Yinsan ditekan, pintu kematian pecah, dan pembalikan terjadi dalam formasi raksasa di dunia ini Seluruh dunia menjadi gelap, hanya untuk mendengar teriakan dari raja Raja terbungkus tebal, dan energi yang menyesakan terbakar dan berbalik menjadi api di langit Raja menjerit dan tiba-tiba berubah menjadi boneka raksasa langit dan bumi, membuat raungan rendah Wajah Limushen suram Formasi raksasa langit dan bumi telah banyak berubah Sekarang gerbang kehidupan telah berubah menjadi gerbang kematian, kekuatan formasi raksasa seluruh dunia telah meningkat beberapa kali Raja-raja itu berperang melawan tentara survei surgawi Mereka sangat kuat, tentara survei surgawi ini sama sekali bukan lawan mereka Yang mereka takutkan adalah formasi raksasa pada hari itu Qi yang menyesakan berubah menjadi arus bawah sungai Yin yang deras, dan tiba-tiba bergegas menuju raja Seorang raja langsung diterbangkan oleh arus bawah Dan seluruh orang berteriak dan mati langsung di sini Wajah Tuan Racun tampak berat dan dia bertanya pada Limushen bagaimana cara melarikan diri Sembilan kematian, kehidupan setelah kematian Limushen berkata dengan suara serak mencubit sidik jari dan langsung mengambil kembali Yin-san yang menekan pintu kematian Formasi raksasa langit dan bumi telah berubah berkali-kali Kita perlu menemukan gerbang formasi yang tersisa dan menutupnya pada saat yang sama Raja-raja lain tampak serius, dan sambil menghindari penindasan formasi, mereka berperang melawan tentara patroli langit Dan boneka yang diubah raja secara naluriah membunuh Limushen dan yang lainnya Lanjutkan seperti ini, tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari formasi raksasa langit dan bumi Indra spiritual Limu tersebar, pikirannya serius, dan dia mencari empat gerbang yang tersisa Pada saat ini, tiga tentara survei surgawi dari tahap Raja Beladiri telah memasuki pertempuran untuk membunuh Raja-raja ini Dalam sekejap, tekanan Limushen dan semua orang meningkat pesat Begitu Duan Tianhe datang ke penjara ini, semuanya akan terlambat Seorang raja berkata dengan cemas Limushen bermartabat, cahaya kemasan di matanya berkedip, dan segera, dia menemukan empat gerbang yang tersisa Hanya saja keempat gerbang formasi ini banyak berubah, yang sangat aneh Meskipun mereka telah menemukan empat gerbang formasi ini, mereka tidak dapat dikunci sama sekali Dan mereka mengubah posisi mereka dari waktu ke waktu Tuan Mudali, apakah Anda telah menemukan gerbang yang tersisa, mereka tidak dapat bertahan lagi Seorang raja berkata dengan cemas Pemaksaan yang kuat menembus Duan Manxian, dan Limushen tahu bahwa ini adalah Duan Tianhe yang bergegas menuju penjara Tian Hati semua orang tenggelam Langit malam yang gelap berkedip, dan Duan Tianhe segera datang ke penjara Ketika dia melihat para tahanan ini di formasi raksasa langit dan bumi, ekspresinya tiba-tiba berubah, mengapa rantai di tubuh mereka putus Tuan racun meracuni raja dengan racun Melihat Duan Tianhe, yang berdiri di langit, matanya dipenuhi dengan kangganan Dia tidak menyangka bahwa pelarian ini masih akan gagal Duan Tianhe mendengus dingin, kekuatan langit dan bumi berguling, dia menembak langsung Langit dan bumi berguling, telapak tangan besar lahir, dan kekuatan meledak seperti semburan bergulir Dan itu adalah gelombang laut yang mengerikan, dan langit dan bumi dikalahkan Semua orang putus asa dan tidak mau Ketika telapak tangan besar itu jatuh, Limu tampak tenang dan masih mencari cara untuk menutup empat gerbang Bahkan pada saat terakhir, dia tidak akan menyerah Ledakan Telapak tangan besar tidak jatuh, tetapi dicegat oleh telapak tangan besar lain yang diubah oleh kekuatan langit dan bumi Jinmu muncul, membawa kekuatan bergulir, muncul di atas langit Dan memandang Duan Tianhe Duan Tianhe mengerutkan kening, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang Jinhai belum menyerah Ketika Limu Shen melihat Jinmu muncul, dia merasa lega dan tenang, mencari cara untuk menutup empat gerbang yang tersisa Ketika raja-raja ini melihat penampilan Jinmu, harapan muncul di hati mereka, dan mereka membunuh pasukan pengintai langit satu persatu Meskipun mereka bertarung melawan tentara pemindaian langit pikiran semua orang tertuju pada Limu Shen Untuk menerobos formasi raksasa langit dan bumi dan melarikan diri dari sini, mereka harus mengandalkan Limu Shen Duan Tianhe berkata kepada Jinmu dengan suara dingin, meskipun kamu dan aku sama-sama berada di alam raja bela diri, kamu sama sekali bukan lawanku Kali ini, bahkan jika kamu berasal dari klan Jinhai, aku akan membunuhmu Jinmu berkata dengan ringan, kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku Jinmu terkejut, kekuatannya dilepaskan, dan dia langsung menggunakan visi Jinhai yang menyembunyikan langit, dan seluruh Duan Man Shen berubah menjadi lautan emas Duan Tianhe menyerang langsung ke arah Jinmu, dan keduanya bertarung langsung di atas langit Bab 189. CDN, Melarikan Diri Tiga raja telah meninggal, mata Limu Shen menyipit, dan akhirnya dia menemukan jalan, cahaya kemasan di matanya berkedip, melihat keempat gerbang Dan berkata kepada Tuan Racun dan tiga raja yang tersisa Keempat gerbang formasi ini, kamu selalu ikuti perintah saya, bahkan jika itu adalah saat terakhir ketika Ban Yin San jatuh, anda harus mengikuti perintah saya Mereka menganggup berat, dan kemudian langsung menuju ke empat gerbang yang dikatakan Limu Shen Tiba-tiba, empat gerbang formasi berubah, dan formasi raksasa langit dan bumi ingin membunuh keempat raja Tetapi keempat raja ini tidak dapat menggunakan larangan tanpa perintah Limu Shen, dan hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk memblokir pembunuhan arah raksasa langit dan bumi Pikiran Limu Shen tertuju pada empat gerbang, dan empat gerbang tiba-tiba berubah Limu Shen buru-buru memanggil Master Daopo untuk membatalkan larangan Tembakan Master Poison, tetapi tiba-tiba, formasi pintu berubah lagi Berhenti Limu Shen buru-buru memanggil Master Daopo Master Poison berhenti dan dibunuh oleh formasi raksasa langit dan bumi, dan wajahnya sangat pucat Turunkan laranganmu Pada saat ini, Limu Shen memanggil raja lain Pergerakan raja sangat cepat, dan larangan itu berubah menjadi gunung Yin dan jatuh tiba-tiba, dan dia menutup gerbang tanpa menunggu gerbang berubah Limu Shen menghela napas lega, hanya untuk menemukan bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat Nak pergi ke neraka Beberapa inspektur langit menemukan bahwa Limu Shen adalah utusan utama dari kelompok tahanan ini Dengan niat membunuh di matanya, dia bergegas melewati raja dan menebas Limu Shen dengan pisau Limu Shen, yang pikirannya ada di gerbang, tidak bereaksi sama sekali, dan langsung ditebas oleh pedang besar Wajahnya berubah, dan seluruh orang terbang keluar Wajah raja yang menjaga Limu Shen sangat berubah, dia sangat marah, dan meraih leher patroli langit, sial, berani menyakiti dermawanku Klik Raksasa di tangan raja langsung menghancurkan kepala tentara survei langit, lalu mengangkat Limu Shen dan bertanya dengan cemas Tuan Li, apa kabar? Di dada Limu Shen, ada luka pisau yang ganas Untungnya, tubuh fisik Limu Shen kuat, dan tubuhnya ditempa oleh Tianlei Meskipun pisau itu menakutkan, itu tidak melukai Limu Shen secara serius Tiga raja yang tersisa yang menjaga gerbang formasi jelas tidak tahan lagi Di bawah pemboman formasi raksasa langit dan bumi, mereka sudah memuntahkan darah Di formasi raksasa langit dan bumi, sudah ada inkarnasi klan raksasa kuno, menyerang dan membunuh mereka Hanya dalam satu tatap muka, tiga raja tuan racun terlempar keluar dan hancur berkeping-keping di tanah Raksasa primordial meraum dan menyerang tiga raja tuan racun lagi Namun, setelah itu, wajah Limu Shen pucat, dan dengan batu sumber sebagai panduan Ia berubah menjadi kekuatan teknik sumber untuk membunuh langsung suku raksasa kuno itu Dan mengubahnya menjadi ketiadaan, yang menjadikan ketiga raja master poison bernapas lega Limu Shen melihat ke langit di atas duan manshan, Jin Mu dan duan Tianhe bertarung, Jin Mu jatuh ke angin dan tampak sangat malu Jelas bahwa dia tidak bisa bertahan lama, dan semakin banyak pasukan survei langit memasuki surga dan formasi raksasa bumi Jika Anda menyeretnya, Anda hanya akan gagal pada akhirnya Tuan racun, kalian bertiga kembali ke gerbang formasi, kata Limu Shen dengan suara yang dalam Ketiga master poison tidak ragu sama sekali, dan langsung kembali ke gerbang Tuan racun, larangannya turun Tuan racun tidak ragu sama sekali, dia bergerak cepat, dan larangan itu berubah menjadi gunung perintah, siap untuk menutup gerbang lagi Masih ada dua gerbang formasi yang tersisa, pikir Limu Shen Yang tersisa terakhir adalah gerbang kehidupan dan gerbang kematian Dan kedua gerbang ini juga merupakan gerbang paling aneh, berubah sepanjang waktu Untungnya, setelah menutup enam gerbang formasi raksasa langit dan bumi, kekuatan formasi kelas 4 telah banyak melemah Limu Shen menatap dua gerbang terakhir dan berkata, beri aku larangan, dan dua gerbang terakhir akan memberikannya kepadaku Seorang raja khawatir dan berkata, Li Gongzi, kekuatan formasi ini menakutkan, bahkan kita tidak dapat dengan mudah menolaknya Jika Anda datang, itu akan sangat berbahaya Dua gerbang formasi ini hanya bisa ditutup olehku, jadi biarkan aku datang Limu Shen berkata dengan suara yang dalam Melihat sikap Limu Shen yang tegas, mereka memblokir pembunuhan arai raksasa langit dan bumi dan menyerahkan larangan itu kepada Limu Shen Kekuatan roh abadi danau Xianfei dan danau tubuh suci di tubuh Limu Shen mengalir keluar, dan dia menggunakan Xiao Yao untuk melangkah keluar dari awan Dan datang ke tempat di mana hidup dan mati diubah, dan Yin dan yang terbalik Mata Limu Shen menyemburkan dua lampu listrik, dan ketika dia melihat gerbang formasi berubah menjadi gerbang mati, dia tiba-tiba menabrak larangan Tetapi pada saat ini, langit dan bumi sekali lagi berubah menjadi klan taiko raksasa, dan mereka menghancurkan Limu Shen Limu Shen tenang, pola roh guntur ilahi di tubuhnya berkedip, guntur darah jatuh, dan dengan ledakan keras itu langsung membunuh klan raksasa kuno yang berasal dari ledakan Untungnya, suku raksasa kuno ini ditransformasikan oleh energi yang menyesakkan dalam formasi Dan justru karena inilah tubuh Limu Shen hanya mampu dipenggal oleh Divin Thunder yang sombong dan tak terkalahkan Larangan berubah menjadi insan dan jatuh, dan bumi tiba-tiba terbelah dengan kaget, menutup pintu kematian secara langsung Ini membuat raja-raja di penjara surgawi menghela nafas lega, dan bahkan ada lebih banyak harapan di mata mereka Limu Shen tidak ragu sama sekali, dan sekali lagi menggunakan Xiao Yao dari awan, melangkah keluar, dan pergi ke pintu terakhir kehidupan Melihat bahwa kekuatan arah raksasa langit dan bumi sangat berkurang, tentara survei langit dari tahap raja bela diri berteriak keras Anak itu memecahkan formasi, tidak peduli dengan orang lain Bunuh dia Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang diizinkan untuk melarikan diri dari penjara surgawi Duan Mansion Setelah selesai berbicara, pasukan pemeriksa langit ini benar-benar mengabaikan raja, dan memimpin dengan tiga pasukan pemeriksa langit dari alam raja bela diri Mereka tidak takut mati, dan mereka memenggal kepala Limu Shen Diblokir Untuk melindungi Limu Shen, raja-raja ini juga memblokir patroli langit ini satu per satu Kabut gelap menutupi seluruh dunia dan formasi raksasa Wajah pasukan survei langit berwarna merah gelap, dan beberapa pasukan survei langit berkata dengan mendesak tahan napas, kabut hitam ini beracun Untungnya, raja-raja ini masih kuat, dan bahkan jika mereka dipimpin oleh tiga prajurit dari alam raja bela diri, mereka tidak akan dapat menembus perlindungan Limu Shen mereka Limu Shen datang ke gerbang terakhir, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung mengeluarkan larangan Larangan berubah menjadi insan dan mendarat di gerbang dengan keras Bum-bum-bum Bumi bergetar, pergi langsung seperti gempa bumi Tulang hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bumi Ini adalah tulang yang mengatur susunan raksasa langit dan bumi Susunan itu meledak secara langsung Limu Shen dilindungi oleh raja-raja itu, dan kekuatan spiritualnya berubah menjadi lapisan penghalang untuk bertahan melawan kekuatan ledakan dari formasi kelas 4 Ekspresi Jin Mu dan Duan Tianhe berubah pada saat yang sama, dan mereka buru-buru mundur Jeritan berlanjut, bumi naik turun, dan Duan Man Shen berubah menjadi reruntuhan di bawah kekuatan ledakan ini Kekuatan yang tak terhitung menyebar, rumah-rumah runtuh, pohon-pohon kuno hancur Dan asap mesiu luar biasa Uhuk-uhuk Di tengah bubuk mesiu, ada suara batuk yang teredam, dan pedang spiritual memotong asap mengungkapkan suara raja-raja penjara surgawi Dalam perlindungan mereka, Limu Shen tidak terluka, dan semua orang menghela nafas lega, karena mereka tahu bahwa formasi telah rusak Banyak orang berteriak kegirangan buru-buru mensubscribe channel CDN, seolah-olah mereka lega Tapi tidak ada yang meninggalkan Duan Man Shen, dan semua mengarahkan pandangan mereka pada Limu Shen Sudut mulut Limu Shen terangkat, menatap Duan Tianhe, yang menghindari ledakan formasi Menggunakan pola roh guntur ilahi di tubuhnya dan kekuatan atribut angin, Limu Shen berdiri di udara dan menatap Duan Tianhe dengan wajah muram Duan Tianhe, waktu penjaramu tidak begitu baik. Aku khawatir kamu tidak akan bisa membunuhku dalam 3 hari Wajah Duan Tianhe muram, seluruh Duan Man Shen benar-benar hancur menjadi reruntuhan, dan bawahannya tentara Tian Tian menderita banyak korban Semuanya disebabkan oleh pemuda yang menyembah komandan militer di depannya Dia menyesal tidak memenggal kepalanya secara langsung Ini hasilnya tidak akan terjadi Aku akan membunuhmu, bukan hanya kamu, tetapi kalian semua akan mati, kata Duan Tianhe dingin Lebih dari selusin raja berdiri di langit, dan beberapa raja mencibir, Duan Tianhe Kamu ingin membunuh kami, apakah kamu terlalu sombong? Jinmu datang ke Limu Shen Meskipun dia adalah seorang pejuang yang kuat dari klan Jinhai, dia masih penuh kekaguman atas apa yang dilakukan Limu Shen Dia menerobos bagian istana itu, yang tak seorang pun bisa melakukannya Limu Shen adalah satu, itu keajaiban Anda harus tahu bahwa penjara surgawi Duan Fu dibangun oleh seorang pria besar di dinasti Xianjing Hanya kota-kota besar yang harus dijaga oleh Tian Sun yang memiliki penjara surgawi Tetapi sejak berdirinya dinasti Xianjing, tidak ada yang pernah melarikan diri darinya Surga penjara tapi Limu Shen berhasil Duan Tianhe melihat para tahanan raja ini, bahkan jika dia adalah orang kuat di alam raja bela diri Seorang raja bela diri dan selusin raja bela diri bergabung, dia bukan lawan Dia menatap Limu Shen dengan sengit, dan berkata, Anda akan menyesalinya Tanda seru Setelah berbicara, seluruh orang langsung mengendalikan Ling Hong untuk melarikan diri Dalam adegan seperti itu, semua orang tidak menyangka bahwa Dai Tian Sun, yang berada di kota Zhongding, ternyata adalah kura-kura dan melarikan diri Master Poison bertanya kepada Limu Shen, apakah kamu ingin mengejarnya dan membunuhnya? Limu Shen menggelengkan kepalanya, pria kuat di kota Zhongding ini seperti awan Dan ada dua penjaga patroli Dai Tian lainnya yang menjaga tempat ini, lebih baik pergi lebih awal Setelah itu, Limu Shen meninggalkan Zhongding Cheng langsung dengan selusin raja bela diri Malam ini ditakdirkan untuk tidak tenang Hampir semua orang di kota Zhongding sudah tahu tentang kecelakaan Duan Man Shen Akhirnya, mereka menyaksikan lebih dari selusin pelangi roh muncul dari Duan Man Shen, dan tekanan lebih dari selusin raja bela diri menyebar Ketika dia keluar, dia meninggalkan kota Belding dengan penampilan yang megah Keesokan harinya, seluruh kota Belding menjadi gempar, seolah-olah panci minyak telah meledak Kedai teh, restoran, jalan-jalan, hampir di mana-mana di kota Belding, membicarakan tentang peristiwa besar yang terjadi tadi malam Di pagi hari, semua orang menemukan bahwa rumah besar itu telah menjadi reruntuhan dan dikelilingi oleh tentara survei langit Pada malam hari, beberapa orang bersembunyi di luar dan menyaksikan dari kejauhan Dan entah dari mana datang berita bahwa Li Mu Shen sedang ditangkap Duan Tianhe dikirim ke penjara surgawi Saya tidak tahu metode apa yang harus digunakan Dan mencapai kesepakatan dengan selusin atau lebih tahanan dari alam raja bela diri yang ditahan di penjara hari itu Mereka akan melarikan diri dari penjara Penjara surgawi itu juga menghancurkan susunan raksasa langit dan bumi yang telah didirikan oleh guru surgawi Mingyuan dari Dewa Xianjing di sini Bab 190 CDN, tidak mati Berita itu menyebar seperti badai, menyebar ke seluruh kota Zongding Dan menyebar ke kota-kota di sekitar kota Zongding Dan reputasi Li Mu Shen benar-benar tersebar di Wilderness Timur Prajurit yang tak terhitung jumlahnya tahu apa yang dilakukan Li Mu Shen di kota Zongding Semuanya dilakukan di Zongding kota itu dikenal oleh prajurit lain Dan bahkan banyak prajurit menjadi penggemar Li Mu Shen Dan mereka datang ke kota Zongding dari kota lain untuk melihat perilaku Li Mu Shen Semua orang di kota mendiskusikan segala sesuatu tentang Li Mu Shen Dan bahkan banyak prajurit mencari keberadaan Li Mu Shen Tetapi di bawah perlindungan raja-raja itu Li Mu Shen telah meninggalkan kota Zongding dan datang ke hutan perawan di luar kota Zongding Raja-raja ini berdiri di depan Li Mu Shen Dan mata mereka penuh rasa terima kasih kepada Li Mu Shen Jinmu berdiri di samping Li Mu Shen Li Mu Shen memandang Master Poison dan bertanya, apa rencanamu? Masing-masing dari mereka lega, dan mata mereka penuh harapan Mereka akhirnya meninggalkan penjara yang gelap Semua ini karena pemuda di depan mereka Dapat dikatakan bahwa Li Mu Shen adalah dermawan mereka Dan tidak ada Li Mu Shen jika mereka melakukannya, mereka akan menghabiskan seluruh hidup mereka di penjara Bagian Tianhe itu tidak akan membiarkannya pergi Master Poison berkata dengan suara yang dalam Li Mu Shen berkata, tidak perlu khawatir, dia hanya penjaga langit di kota Zongding Dia mungkin memiliki banyak kekuatan di kota Zongding Tetapi setelah meninggalkan kota Zongding, dia tidak perlu takut ketika dia sendirian Bahkan jika bagian Tianhe dari Tianhe adalah pembangkit tenaga listrik di alam Tuan Bela Diri Li Mu Shen tidak menganggapnya serius Bagaimanapun, dia adalah yang mulia Raja Neraka di kehidupan sebelumnya Dan saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik di dunia Marsial Monarch Realem yang dia bunuh Tetapi dalam kehidupan ini, Li Mu Shen memiliki titik awal yang lebih tinggi Dia tahu bahwa pencapaian masa depannya jauh melampaui imajinasinya di kehidupan sebelumnya Tuan Li, kita semua telah melarikan diri dari penjara Apa rencanamu? Seorang Raja bertanya kepada Li Mu Shen Li Mu Shen berkata dengan suara yang dalam Aku akan pergi ke keluarga Zong untuk menghentikan pernikahan Lingyer dan keluarga Jijiu Berlama-lama, Li Mu Shen tidak akan pernah membiarkan dia mengulangi kesalahan kehidupan sebelumnya Tuan Li, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Tanya Raja Tidak perlu ayo pergi dari sini, tinggalkan penjara surgawi hari ini Aku hanya berharap kamu tidak akan terjebak di penjara surgawi di masa depan Kata Li Mu Meskipun Raja-Raja ini ingin membantu Li Mu Shen Tetapi yang membuat mereka sangat tidak berdaya adalah bahwa Li Mu Shen menolak mereka Pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas tanpa daya Lebih dari selusin Raja, termasuk ahli racun, meninggalkan hutan perawan Setelah Raja pergi, Jin Mu bertanya, kamu baik kepada mereka, mengapa kamu tidak menjaga mereka di sisimu? Li Mu Shen menggelengkan kepalanya, tidak perlu Mengapa? Mereka adalah Raja-Raja teratas Jika saya menjaga mereka, saya secara alami akan sangat aman Tetapi mereka seperti bunga di rumah kaca, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin saya lakukan Yang saya inginkan adalah menggiling dan membuat diri saya lebih kuat Titik-petik 2, Li Mu Shen berkata dengan ringan Setelah mendengarkan kata-kata Li Mu Shen, mata Jin Mu semakin takjub Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya akan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu Saya setuju dengan Anda, jika Anda tidak mati di tengah Saya tidak tahu apa pencapaian masa depan Anda akan terbatas Di mana? Li Mu Shen tersenyum dan berkata, untuk pencapaian masa depan saya Anda bisa menunggu dan melihat Oke, tapi 3 hari telah berlalu, dan aku sudah berencana untuk kembali Li Mu Shen tidak menahan diri dan berkata, harap berhati-hati dan tunggu aku menyapa Jin Kuan dan Han Siang Tidak masalah Setelah kayu emas selesai berbicara, tanpa berhenti sama sekali Dia mengendarai pelangi spiritual dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung pergi Li Mu Shen menarik nafas dan berkata pada dirinya sendiri Pergi ke rumah Zong dan bawa Linger keluar dari rumah Zong dulu Setelah selesai berbicara, Li Mu Shen kembali ke kota Zongding lagi Tetapi dia sudah meminta raja yang dapat berubah bentuk di penjara hari itu untuk mengajarinya teknik transformasi Dan dia berubah menjadi seorang prajurit biasa dan memasuki kota Zongding Berjalan di jalan, kerumunan ramai, dan Anda bisa samar-samar mendengar suara orang-orang di sekitar Anda Sudah begitu lama, Tuan Duan dan Tuan Wang membawa tentara survei langit untuk menangkap para tahanan itu Tetapi saya tidak berharap untuk tidak menangkap satu pun Dengan adanya Li Mu Shen, saya khawatir akan sulit untuk menangkapnya Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah melarikan diri dari penjara surgawi Duan Mansion Anda mengatakan bagaimana Li Mu Shen melarikan diri dengan para tahanan itu, sungguh menakjubkan Tidak pernah terdengar Seorang remaja berkata dengan kekaguman Adik laki-laki saya lebih mengagumi dan mengagumi kakak Li Dan lebih mengagumi perbuatannya Tetapi sangat disayangkan saya tidak pergi ke Duan Mansion untuk melihat sikap kakak Li tadi malam Li Mu Shen tidak berdaya Dia tidak menyangka akan ada kekacauan besar tadi malam Hampir semua orang di kota Zongding sedang mendiskusikan Li Mu Shen Lebih dari 70% orang ingin melihat siapa Li Mu Shen Tajam Li Mu Shen tidak berhenti, dan segera datang ke rumah Zong Dibandingkan dengan diskusi yang hidup di kota Zongding, keluarga Zong jauh lebih tenang Dan seluruh keluarga Zong jatuh ke dalam keadaan berkabung, mungkin karena kematian, Zong Woody Menggunakan teknik penyembunyian abadi, Li Mu Shen memasuki keluarga Zong secara langsung dan tanpa hambatan Li Mu Shen langsung pergi ke loteng untuk mencari jejak linger Tetapi ketika Li Mu Shen datang ke loteng, tempat itu sudah kosong Hati Li Mu Shen tenggelam, dan dia bergumam, kemana linger pergi Dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya Dia meninggalkan loteng dan mencari Zong Rui, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak Zong Rui Akhirnya, setelah menangkap seorang murid dari keluarga Zong dan menanyakannya, Li Mu Shen tahu itu Linger dan Zong Rui pergi kemana? Saya dibawa ke gunung Jikong kemarin, dan saya akan menikah dengan Ji Yu besok Mata Li Mu Shen bersinar dengan cahaya pembunuh, Ji Yu, kamu benar-benar membuatku marah, keluarga Ji Kamu tidak boleh dibantai Menggunakan teknik penyembunyian abadi, Li Mu Shen benar-benar tidak terlihat Dia datang ke lubang besar di halaman belakang rumah Zong, dan kemudian melompat lurus ke bawah Selama turun, kekuatan kekerasan mencondongkan tubuh, dan Li Mu Shen mengorbankan kuali bintang sembilan Lindungi diri Anda di dalamnya Pertahanan Jiuk Sinding luar biasa, dan akhirnya memblokir kekuatan kekerasan itu dan berada di bawah lubang besar Ketika dia melihat pemandangan di depannya, pupil matanya menyusut, begitulah Saya melihat bahwa Zong Wudi dikelilingi oleh kekuatan racun jahat Solanum Nikrum dan Teh Kuduksian, membentuk pergantian Yin dan Yang Zong Wudi berdiri di udara, memancarkan kekuatan yang akrab bagi Li Mu Shen dari tubuhnya Ini adalah kekuatan Wu Zunjing Li Mu Shen berkata dengan suara yang dalam Dia tidak menyangka bahwa Zong Wudi akan menjadi berkah tersembunyi Dia mencegat kekuatan Teh Kuduksian dan Solanum Fulgaris untuk menerobos belenggu kultivasi, dan bisa masuk ranah Wu Zun kapan saja Titik Penyadapan Li Mu Shen berjalan menuju Zong Wudi, tubuhnya memancarkan kekuatan hukum langit dan bumi, yang mengejutkan ada juga orang-orang terkenal di benua dewa Dapat dilihat bahwa tingkat kultivasi Zong Wudi terus meningkat, dan dia semakin dekat dengan Wu Zunjing, dan bahkan Zong Wudi mulai berubah Di kehidupan sebelumnya, Zong Wudi meninggal karena keracunan, tetapi dalam kehidupan ini, karena Li Mu Shen, ia selamat, dan bahkan akan menjadi partai yang mulia Ketika dia datang ke Zong Wudi, tiba-tiba, mata Zong Wudi terbuka, seperti petir di malam yang gelap, yang mengejutkan pikiran Li Mu Shen Siapa kamu? Dalam benak Li Mu Shen, terdengar suara Zong Wudi Li Mu Shen mengusap kepalanya yang berbulu dan berkata, akulah yang menyelamatkanmu Itu kamu Zong Wudi jelas tahu siapa Li Mu Shen itu, kamu menyelamatkanku, kenapa kamu ada di sini Li Mu Shen berkata langsung, aku di sini untuk melihat apakah kamu sudah mati Seluruh keluarga Zong sekarang mengira kamu sudah mati Jika saya mati, saya akan mati Ketika saya menerobos alam penguasa bela diri, beritahu mereka bahwa saya masih hidup Li Mu Shen menggelengkan kepalanya Kenapa kamu menggelengkan kepala? Li Mu Shen berkata, jika anda tahu apa yang terjadi di luar, saya khawatir anda tidak akan begitu tenang sekarang Apa yang terjadi di luar? Suara Zong Wudi terdengar di lautan kesadaran Li Mu Shen Li Mu Shen berkata, putrimu sekarang telah menikah dengan Ji Yu dari keluarga Ji oleh penatua pertama Apa katamu? Tiba-tiba, lautan kesadaran Li Mu Shen berada dalam kekacauan, kata Zong Wudi dengan suara yang dalam Li Mu berkata, besok pernikahan Linger dan Ji Yu akan diadakan di gunung Jikong di keluarga Ji Melihat Zong Wudi, Li Mu Shen berkata, untuk Linger, Ji Yu tidak bisa memberinya kebahagiaan Setelah menikah dengannya, hidup Linger akan menyakitkan Mengapa kamu mengatakan itu? Karena aku bisa merasakannya Ada yang lain Linger menyukai saya, dan saya juga menyukai Linger untuknya Saya akan menyembuhkan racun jahat anda, saya hanya tidak ingin membuatnya sedih Tetapi saya tidak berharap kecelakaan seperti itu terjadi, membuat semua orang berpikir bahwa anda memilikinya Mati Karena kamu bilang kamu suka Linger, maka besok kamu akan pergi menikah, kata Zong Wudi kepada Li Mu Shen Mata Li Mu Shen melebar, apa yang baru saja kamu katakan Karena kamu dan Linger sama-sama menyukai satu sama lain, maka kamu bisa pergi ke gunung Jikong untuk merebut kembali Linger, kata Zong Wudi ringan Karena kehidupan Zong Wudi sebelumnya, Solanum Mikro meninggal karena racun jahat Dia bukan orang seperti apa Zong Wudi, ayah Dao Linger Dari sudut pandang ini, Zong Wudi adalah orang yang heroik dan santai Dengan sudut mulutnya terangkat, Li Mu Shen menganggup dan berkata, aku juga berpikir begitu Wu Zun Jing terlalu misterius dan sulit untuk ditembus Saya khawatir akan butuh tujuh hari untuk menerobos Setelah tujuh hari, saya akan meninggalkan lubang ini, kata Zong Wudi Li Mu Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, tujuh hari terlalu lama Bahkan jika aku berhasil merebut pernikahan Linger di gunung Jikong, Zong Bugui dan keluarga Ji tidak akan membiarkanku pergi Zong Wudi terdiam, Li Mu Shen mengatakan itu benar Kultivasi Li Mu Shen terlalu lemah Bahkan jika dia berhasil merebut pernikahan, dia tidak akan bisa lepas dari pengejaran keluarga Ji dan Zong Bugui Kemudian, Li Mu Shen tersenyum dan berkata, tapi aku punya cara Cerita pun bersambung Terima kasih kepada Anda yang sudah mengikuti alur dari channel, Cerita Dong Hua Novel, atau CDN Bagi yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rejekinya Kalau suka dengan alur cerita novel Dong Hua yang lainnya, silahkan cek di playlist, semuanya sudah mimin rangkum di sana Semoga bisa terhibur dan terima kasih Terima kasih